Bidadari dari Sungai S. Jilid 10. Kedatangannya adalah untuk minta bantuan dari Ayah Hei E. Ji Ye, tanpa mengetahui bahwa kita juga sudah bergebrak dengan pengemis itu, mendengar kisah itu, kengtian terkejut. Kesehatannya belum pulih dan jika benar-benar si pengemis kusa datang, sungguh tak ada orang yang akan melawannya. Apakah Tong Lootai Poi yang pernah mengajarkan aku menimpuk senjata rahasiatannya Chiang Hei E? Benar, jawab ibunya, yang kemudian sembelari tertawa berkata kepada kengtian, pada 20 tahun lebih berselang, suaminya telah dibunuh oleh IE IEMU. Ketika itu, beberapa kali ia telah mencari kami untuk membalas dendam. Belakangan urusan itu dapat didamaikan oleh seorang sahabat dan sekarang kita sudah menjadi sahabat, Tong Lootai Poi atau Nyonya Tua Tong yang disebutkan oleh Yoliu Cheng, adalah Tong Sehoa, yaitu Su Chie, kakak seperguruan, Liong Leng Kiaw. Hati kengtian berdebar sebab ia memang mau mencari keluarga Tong yang secara kebetulan ternyata bertempat tinggal di lengkoan. Pengemis kusa itu sungguh harus dimampuskan berkata Chiang Hei E dengan suara gusar. Tak bedanya seperti anjing gila yang menyerobot segala orang, apakah pehbot tahu asal usulnya tanya kengtian. Menurut kata peh-pehmu, pamanmu C.E. Seekiu, pengemis kusa itu baru muncul sedari kira-kira dua tahun berselang, jawab Seng Dibi. Dari Tionggoan ia datang di utara barat, di mana ia mencari orang-orang ternama dari Rimba Persilatan untuk dibikin malu. Siapa juga tidak mengetahui asal usulnya, kengtian menundukkan kepalanya, ia sungguh tak dapat memecahkan teka-teki di sekitar si pengemis kusa. Soal si pengemis sudah cukup aneh, tapi ada lagi lain hal yang terlebih aneh, berkata Yoliu C.E. Ada apa lagi menanya kengtian? Menurut kata orang, dua wanita yang cantik bagaikan Dewi berjalan bersama-sama pengemis itu, menerangkan Seng Dibi. Kengtian terkesiap. Apa ia menegaskan? Ada orang melihat mereka bertiga jalan bersama-sama, sembari bercakap-cakap dengan tertawa-tawa, menerangkan Yoliu C.E. Kata orang, kedua wanita itu juga pernah berkunjung ke rumah keluarga Tong, tapi bagaimana kejadian yang sesungguhnya, orang itu tak mengetahui jelas, tak kepalang herannya kengtian. Apakah tak bisa jadi, kedua wanita itu adalah pengcoan Tian Liyah dan Yeo Eipeng? Tapi Kui Penggau adalah seorang angkuh dan sama sekali tak ada kemungkinan, bahwa ia sudah berjalan bersama-sama dengan seorang penderita kusta. Tapi, selain mereka berdua, siapa lagi yang cantik bagaikan Dewi sekarang biarlah kita meninggalkan kengtian yang sedang kebingungan dan mengikuti gerak-gerik pengcoan Tian Liyah dan Dayangnya. Malam itu, sesudah meninggalkan kuil lama, malam-malam mereka meneruskan perjalanan ke arah Sucoan. Oleh karena tidak mengenal jalan, walaupun tidak salah arahnya, beberapa kali mereka mengambil cabang jalan yang salah, sehingga pada waktu tiba di Ciak Jiesan, mereka berada di belakang kengtian. Pada waktu berjalan di bagian gunung yang paling berbahaya, Yeo Eipeng mendadak mengeluarkan seruan tertahan dan meloncat mundur beberapa tindak. Di bawah sebuah batu besar kelihatan sedang rebah seorang pengemis yang pakaiannya rombeng dan kedua lengannya penuh bisul. Muka orang itu yang bersinar merah dan bengkak-bengkak kelihatan menakutkan sekali. Pengcoan Tianlia yang tidak mengenal penyakit kusta, lantas saja timbul rasa kasihannya dan lalu berkata pada Dayangnya, menolong jiwa satu manusia adalah lebih berharga daripada membuat gedung dari tujuh tingkat. Yeo Eipeng, coba kau mengangkat orang itu. Aku mau memeriksa keadaannya, Yeo Eipeng tak menduga nonanya akan bertindak begitu dan ia menjadi serba salah. Tempat ini jarang diinjak manusia, berkata pula Kui Pengge, setelah melihat kesan siandayangnya. Jika kita tidak menolong, siapa lagi yang akan memberikan pertolongan Yeo Eipeng, hayo pengcoan Tianlia yang belum mempunyai banyak pengalaman, sudah bertindak dengan menuruti hatinya yang sangat mulia. Ia sama sekali tak ingat, bahwa oleh karena gunung itu jarang diinjak manusia, seorang yang bisa berada di situ tentu juga bukan manusia sembarangan dengan terpaksa Yeo Eipeng maju beberapa tindak dan mengawasi si penderita kusta. Orang ini rasanya tak akan bisa hidup lebih lama lagi, katanya. Bagaimana kau tahu? Tanya si nona. Lihatlah. Ia rebah seperti mayat dan sudah tak dapat bergerak lagi, berkata Yeo Eipeng. Belum habis Yeo Eipeng mengucapkan perkataannya, si pengemis mendadak berbangkis dan sesudah mengulet beberapa kali, ia bangun duduk. Dengan sorot metuk ke tolol-tololan, ia mengawasi penggau dan berkata dengan suara perlahan, aku sudah hampir mati. Apakah kamu berdua masih merasa perlu untuk hinakan diriku mendengar suara itu, yang meskipun lemah, masih juga mempunyai semangat. Si nona bersenyum dan lalu berkata, kau tentu sudah menahan lapar beberapa hari. Makanlah ini, tanpa mengaturkan terima kasih, si pengemis mengambil sepotong daging kambing kering yang diangsurkan oleh penggau itu dan lalu makan dengan bemap su. Kenapa sekujur badanmu penuh bisul menanya pengcoantian liai dengan suara kasihan? Si pengemis mendelik dan menyahut dengan suara aseran, sedari kecil, aku sudah begini. Jika kau jijik, pergilah jauh-jauh ah, bukan begitu, kata si nona. Maksudku adalah, jika mungkin aku mau coba mengobati penyakitmu, mau mengobati aku menegasi si pengemis. Sesudah berkata begitu, ia menunduk dan tidak berkata suatu apa lagi. Dalam keraton es terdapat macam-macam obat yang mujarab dan beberapa antaranya selalu dibawa-bawa oleh si nona. Ia lantas saja mengeluarkan sebotol obat bubuk untuk mengobati rupa-rupa bisul beracun. Cobalah obat ini, usapkan di bisulmu, kata penggaus sembari mengangsurkan botol obat itu. Sesudah mengusapkan obat bubuk itu di kedua lengannya, ia lalu membuka baju. Tanganku tak sampai ke punggung, katanya. Yo e peng, kau tolonglah memerintah pengcoantian liai. Seng Gai yang tentu saja tidak berani membantah perintah itu. Ia lalu mematahkan sebatang cabang pohon dan membungkus ujungnya dengan selembar kain putih, yang kemudian dicelup dalam air pancuran gunung. Kemudian ia tuangkan obat bubuk tersebut di atas kain basah itu yang lalu digosok-gosokkan di punggung si pengemis. Obat ini dingin rasanya, benar-benar bagus, kata si pengemis. Tapi penyakitku sudah sering sekali diobati dan aku sudah menggunakan ratusan macam obat tanpa berhasil. Maka itu, belum tentu obatmu dapat menyembuhkan, jika obat itu tidak berhasil sesudah dua hari, aku akan memberikan kau lain obat, kata si nona. Hayolah kita berangkat, berkata Yeo Epeng dengan suara tidak sabar. Bagus, kata si pengemis. Aku justru sedang khawatir tak dapat makanan. Dengan berjalan bersama kalian, bukan saja ada obat, tapi juga ada makanan sehadis berkata begitu, lantas saja ia berdiri. Pengcoantian liai tak duga si sakit bakal berkata begitu. Sesudah berpikir beberapa saat, ia berkata, baiklah. Menolong orang harus menolong sampai akhirnya. Kau boleh mengikuti kami. Apa kau bisa jalan sesudah perut kenyang? Jalanan gunung tak menjadi soal bagiku. Jawabnya dengan suara gagah dan sambil mengangkat tongkatnya, ia lalu mulai bertindak. Sesudah berjalan dua hari, tibalah mereka di bagian selatan gunung Chiakjie San dan dari situ, mereka sudah melihat rumah-rumah penduduk di kaki gunung. Selama dua hari itu, si pengemis mengikuti tanpa bicara. Setiap hari, Pengcoantian liai memburu binatang dan membakar dagingnya untuk dijadikan barang santapan. Semua daging yang diberikan pengemis itu. Di atas ada air terjun, di bawah ada solokan, kalian bisa loncat, tapi aku tak mampu. Sehabis berkata begitu, lantas saja ia duduk di atas tanah. Yewai peng merasakan dadanya sesak, tak tahu apa ia mesti menangis atau tertawa. Siawakoncu. Sudahlah jangan ladeni padanya, kata ia. Tunggu, kata Pengcoantian liai. Belum sempat ia menyambung perkataannya, mendadak terdengar suara tertawa menyeramkan yang menggetarkan seluruh selat. Di lain saat, dari antara tumpukan batu di lamping gunung, loncat keluar dua orang, satu antaranya bukan lain daripada hiat sincu. Siluman perempuan kecil ia membentak sembari tertawa berkah-kakan. Akhir-akhir kita bertemu pula. Tongkeng Tian, si bocah bau, hari ini tak dapat melindungi kau dengan sekali mengenjot badan. Ia sudah berhadapan dengan Pengcoantian liai dan terus menghantam dengan kedua telapakan tangannya yang merah bagaikan darah. Kawannya juga sudah loncat turun dan tanpa berkata suatu apa, ia menjotos Yewai peng dengan tinjunya yang sebesar mengkok nasi. Yewai pengberkelit, tapi gerakan orang itu cepat luar biasa dan baru saja ia berkelit, punggungnya kembali sudah disambar kesiuran angin yang sangat tajam. Orang itu adalah pembantu Hiat Sincu, namanya Kok Siekun, manusia liar dari gunung Chiak Jie San. Selain mempunyai ilmu dokim chiongto, tenaganya juga luar biasa besarnya dan sekali menjotos, ia dapat membinasakan seekor harimau. Sesudah mendapat hajaran dari Fang Lin di atas puncak onta, sakit sekali hati Hiat Sincu. Oleh karena tak ungkulan melawan Fang Lin, lantas saja ia tumpelekan sakit hatinya kepada Peng Tian. Tanpa memperdulikan segala kesukaran, ia lalu pergi ke Chiak Jie San untuk mengundang Kok Siekun guna menghadapi Peng Tian dan Peng Gou. Ketika itu, melihat Peng Tian tidak berada bersama Peng Coan Tian Li, hati Hiat Sincu jadi lebih besar lagi. Sebagai mana di atas telah disebutkan, bahwa baru saja berkelit, Yeo Epeng sudah merasakan sambaran angin di punggungnya. Pukulan itu yang cepat bagaikan kilat, sudah tak dapat digosi lagi. Peng Coan Tian Li yang sedang repot melayani musuhnya tak dapat menolong lagi. Selaka ia berteriak dengan hati mencelos. Tapi, satu kejadian tak diduga-duga telah terjadi. Bukannya Yeo Epeng yang terkena pukulan, sebaliknya adalah Kok Siekun yang terhuyung beberapa tindak dan hampir-hampir jatuh terguling. Binatang! Apa kau mau cari mampu siam membentak? Ternyata, pada detik yang sangat berbahaya, entah bagaimana, si penderita kusta sudah menggulingkan badannya dan tepat menghadang di antara Yeo Epeng dan Kok Siekun. Yang jadi sempoyongan karena dibentur badannya yang keras seperti batu. Dengan meti merah, Sekun menendang sekeras-kerasnya. Selaka berteriak si pengemis sembari menggelindingkan badannya. Sekun kaget bukan main lantaran tendangannya yang begitu cepat masih dapat dikelit oleh pengemis itu. Pada saat ia bengong, tiga sinar dingin menyambar dan tiga jalan darahnya sudah kena dihantam Pengpok Sintan yang dilepaskan oleh Pengcoan Tianlie. Kok Siekun yang bertulang besi dan berkulit tembaga, tidak takut akan segala senjata rahasia. Tapi Pengpok Sintan adalah lain dari yang lain. Begitu kena, ia bergidik. Dengan menggunakan kesempatan itu, Pengcoan Tianlie putar Pengpok Han Kong Kiam untuk melindungi Yeo Epeng. Di lain pihak, si pengemis yang menggelinding pergi beberapa tombak jauhnya, sudah rebah-rebahan di atas tanah dengan menggunakan sebuah batu besar sebagai bantal kepala. Sambil membuka kedua matanya sedikit, ia menonton pertempuran itu. Sahabat dari mana yang barusan munculkan diri seruhiat sincu. Si pengemis mengulet dan berkata dengan suara ogah-ogahan, pintu kota kebakaran, seng ikan kekeringan. Tak bagus. Tak bagus hiat sincu gusar bukan main, badannya melesat ke arah si pengemis. Tapi mendadak si pengemis sudah berguling pula dan menggelinding beberapa tombak jauhnya, akan kemudian tandalkan lagi kepalanya di atas sebuah batu. Dengan sikap acuh-ta'acuh, ia menonton pertempuran itu. Melihat gerak-gerik si pengemis, hiat sincu kaget dan selagi ia mau mengubar untuk menurunkan tangan jahat, tiba-tiba ia mendengar jeritan kok sekun yang ternyata sudah terkena pedang pengcoan Tianlie. Guakang, tenaga luar, kok sekun sudah dilatih sampai di puncak kesempurnaan, akan tetapi, apa mau ia harus menghadapi pengpokhan Kongkiam, semacam senjata mustika yang satu-satunya di dalam dunia. Meskipun pedang itu tidak dapat melukakan kulit musuh, akan tetapi hawanya yang luar biasa dinginnya sudah membuat kok sekun kelabakan. Sesudah tiga kali kena tikaman, kok sekun yang tenaga dalamnya belum seberapa tinggi, sudah merasa seolah-olah darahnya membeku, sehingga mau tidak mau, ia menjerit-jerit. Waktu mengundang sahabatnya itu, Hiat Sincu ingin menggunakan ia untuk menghadapi Tongkeng Tian. Tapi tak dinyana, kawan yang berilmu waduk itu sudah kena ditindih dengan peluru es dan pedang es, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan kepandainya. Dengan hati mendongkol, tanpa memperdulikan lagi si pengemis, buru-buru Hiat Sincu menyerang pengcoan Tianlie untuk membantu kawannya. Begitu lekasi malaikat darah menghantam tiga kali beruntun dengan telapak tangannya, hawa yang sangat panas segera menyambar-nyambar, sehingga kok sekun jadi bersemangat pula dan lalu bantu menyerang secara hebat. Sekarang pertempuran berlangsung antara dua pasang musuh. Pengcoan Tianlie dengan pengpokhan Kongkiam yang dingin melawan Hiat Sincu yang pukulannya panas. Mengenai tenaga dalam, Hiat Sincu lebih unggul setingkat daripada Sinona, tapi dalam Kiam Hoat, Penggo terlebih lihai daripada lawannya. Masing-masing mempunyai keunggulan sendiri dan kekacekan antara mereka tidak seberapa besar. Tapi tidak begitu dalam pasangan antara Kok Sekun dan Yeo Eipeng. Baru saja bertempur setengah jam, sedang Pengcoan Tianlie masih dapat berkelahi dengan penuh semangat, adalah Yeo Eipeng yang sudah tersengal-sengal napasnya. Sesudah lewat lagi beberapa jurus, sambil membentak keras, tangan kanan Hiat Sincu menghantam kepala Pengcoan Tianlie dengan pukulan Soato Akaiteng, kembang salju jatuh di kepala, sehingga Sinona terpaksa mundur setindak sambil membabat dengan pedangnya. Pada detik itulah, yaitu pada waktu Penggo berpisah dengan budaknya, tangan kiri Hiat Sincu mendadak menyambar ke arah kepala Yeo Eipeng. Pukulan itu sedemikian cepatnya, sehingga Yeo Eipeng jadi seperti orang kesima. Pada saat yang saat berbahaya, mendadak saja ia merasakan betisnya dipeluk orang dan ditarik ke belakang, sehingga ia jadi terguling. Pada betisnya, ia lihat dua bekas telapak tangan berlumpur yang basah, sedang si pengemis lagi tidur meringkuk di tengah jalan. Sekarang ia tahu, bahwa orang yang barusan sudah menolong jiwanya adalah si pengemis kusta. Mengingat, bahwa betisnya itu telah dicekal tangan yang penuh bisul, ulu hatinya menjadi nek dan tanpa tercegah ia jadi muntah. Melihat sepak terjang si pengemis, kok sekun jadi gusar bukan main. Pengemis bau ia membentak. Kau sengaja mau merintangi kami sehabis membentak, ia kirimkan tendangan lian hoan tui, tendangan berantai, si pengemis yang tadi meramelek, tiba-tiba saja bangun berduduk dengan gerakan cehik tah teng, ikan gabus meletik. Eh, apa tempat ini milik bapakmu ia membentak? Aku senang tidur di sini, anak Allah, kaisar, pun tak dapat melarangnya, sehabis membentak, ia menyemburkan ludahnya. Kuhatir kesembur ludah, kok sekun buru-buru loncat minggir? Awas demikian teriakan hiat sincu. Kok sekun sama sekali tidak mengimpi, bahwa senjata rahasia si penderita kusta tersimpan dalam ludahnya. Sekonyong-konyong pundaknya gatal dan di lain saat, matanya berkunang-kunang. Cepat bagaikan kilat, pengemis itu bergulingan sambil membabat dengan tongkat besinya dan tak ampun lagi, badan kok sekun yang tinggi besar rubuh bagaikan pohon ditebang. Pengpokhan kong kiam menyambar dan menikam manusia waduk itu. Selagi penggol menikam kok sengkun, hiat sincu sudah bergebrak dengan pengemis itu. Dengan gemas, hiat sincu menurunkan pukulan yang membinasakan dengan kedua tangannya, tangan kanan mencengkeram tenggorokan, tangan kirinya menghantam dada. Selagi mau menyampok dengan tongkatnya, mendadak pengemis itu merasakan menyerangnya hawa yang sangat panas, sehingga ia sukar bernapas. Selaka ia berseru, badannya kena disampok dan pelung, ia kecebur dalam kobakan di bawah jurang. Buru-buru pengcoan Tianliei memburu dan mengirim beberapa serangan hebat. Mendadak, paras muka hiat sincu berubah, sedang dari atas kepalanya keluar luar putih. Dengan sekali menjejai kaki, badannya melesat ke atas dan terus kabur mendaki gunung, tanpa memperdulikan lagi nasib kawannya. Pengcoan Tianliei merasa sangat heran, ia tidak mengerti kenapa hiat sincu lantas melarikan diri. Ia mengawasi ke arah kobakan dan mendadak saja ia jadi terpaku bahna kagetnya. Si pengemis yang barusan kecem pelung, ternyata sedang duduk di atas batu dengan tidak memakai baju. Apa yang membuat si nona jadi kesima adalah, kulit badan dan mukanya yang bisulan sudah berubah licin, sepuluh jerijinya yang bengkak-bengkok sudah menjadi lempeng, sedang mukanya yang bersinar merah sudah berubah menjadi putih. Meskipun ia tidak secakap tong keng Tian, tapi toh ia bukan seorang pemuda yang jelek romannya. Sekonyong-konyong Yeoepeng mengeluarkan teriakan kaget sambil menuding ke satu jurusan. Yang membuat Yeoepeng berteriak ternyata adalah kok sekun yang lengannya bengkak sebesar timba air, mukanya berwarna hitam, sedang mulutnya mengeluarkan rintihan yang menyayatkan hati. Dilihat dari tanda-tandanya, ia seperti juga kena digegitular yang sangat berbisa. Sesaat kemudian, ia bergulingan, mulutnya menggigit rumput dan kedua tangannya mencengkeram tanah. Melihat begitu, pengcoan Tian Liyai merasa tak tega. Ia pungut sebutir batu dan menimpuk jalan darah kok sekun yang membinasakan. Si pengemis tertawa terbahak-bahak. Yang mujur adalah Hiat Singcu, katanya. Siapakah kau tanya penggau sekali mengenjot badan, pengemis itu sudah hinggap di atas tanah datar dan sesudah memungut tongkat besinya yang berwarna hitam, ia menyahut sembari nyengir, aku adalah seorang penderita kusta yang romannya seperti memedi waktu mempelajari buku obat-obatan bangsa Han, penggau pernah membaca penuturan tentang penyakit itu. Apa penyakit kusta ia menegasi? Si pengemis tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan kedua tangan, ia mencekal tongkatnya yang kemudian ditarik. Dengan satu suara SRT, tercabutlah sebatang pedang yang hitam mengkilap. Ia tunggingkan tongkat besi itu, atau lebih benar sarung pedang, dan dengan telapak tangannya, ia menada semacam bubuk yang keluar dari dalamnya. Sesudah itu, ia mengusap mukanya. Hampir berbareng, Yowepeng mengeluarkan teriakan kaget. Pengemis itu yang barusan saja berparas cakap dan berkulit licin, sudah pulang asal menjadi penderita kusta yang mukanya bersinar merah. Pengcoantian liek kerutkan alisnya. Sesudah memperlihatkan mukamu yang sejati, guna apa kau men gila lagi? kata si Nona. Si Nona ternyata sudah dapat menebak, bahwa tanda-tanda penyakit kusta itu adalah buatan belaka dengan mengerahkan tenaga dalam, sehingga otot-ototnya pada menonjol keluar, seolah-olah bisul penyakit kusta. Penggo juga mengetahui, bahwa sinar merah pada mukanya adalah akibat semacam sepuhan yang disimpan dalam sarung pedangnya. Si pengemis menyapu dengan kedua matanya yang tajam. Mendadak ia mengeluarkan tertawa aneh. Apa artinya muka yang sejati ia tanya? Tahukah kau, bagaimana mukaku yang sejati tiba-tiba ia loncat dan menikam si Nona dengan pedangnya? Itulah serangan yang tidak diduga-duga. Kenapa kau menyerang membentak penggo? Tanpa menyahut, si pengemis mengirim tiga serangan, serangan yang sangat hebat. Selama hidupnya, Pengcoan Tianliye sering mengalami kejadian yang luar biasa. Akan tetapi, kejadian pada hari itu adalah pengalamannya yang paling aneh. Dengan mempunyai ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, hampir-hampir penggo tak dapat mengelit tiga serangan itu. Kongcu. Cabutlah senjata berseru Yeoepeng. Dengan gerakan Jayayan Coanliye, anak walet menembus tirai, penggau mengegos empat lima serangan. Waktu serangan ke-enam menyambar, pengpokhan Kongkiam sudah terhunus dan bagaikan kilat, pengcoan Tianliye melakukan serangan pembalasan. Si pengemis bergidik akan kemudian tertawa terbahak-bahak. Maksudku adalah untuk berkenalan dengan pedang mustikamu, katanya Semibari menyerang terlebih hebat. Pengemis itu ternyata mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya. Saban kali kedua senjata berbentroh, penggau selalu merasa lengannya pegal. Ia kaget berbareng heran, ketika mendapat kenyataan, bahwa ilmu silat orang itu tidak berada di sebelah bawahnya ataupun kengtian. Dengan cepat ia mengempos semangat dan melayani dengan terutama menggunakan ilmu mengentengkan badan dan menjaga, supaya pedangnya tidak kebentroh pedang si pengemis. Pengpokhan Kongkiam berkelebat-kelebat bagaikan titiran, seolah-olah berubah menjadi puluhan pedang. Hawa yang luar biasa dinginnya meliputi mereka berdua, sehingga orang yang ilmu silatnya kurang tinggi tentu sudah roboh kedinginan, meskipun tidak ketikam pedang. Si pengemis kusa seperti juga tidak merasakan hawa dingin itu. Ia tertawa terbahak-bahak seraya berteriak, Bagus! Bagus! Hawa memang sedang panas, dengan cepat mereka sudah bertempur kurang lebih 50 jurus, tanpa ada yang keteter. Orang ini tentu mempunyai asal-usul luar biasa, pikir pengcohan Tian Lie. Untuk apa aku bertempur mati-matian berpikir begitu, si Nona lantas saja menyerang dengan pukulan-pukulan simpanan dari Tatmok Yam Hoat dan akhirnya, dengan pukulan Giyok Lie Tawso, Dewi Menenun, pengpok Han Kong Kiam berhasil memapas rambut si pengemis. Tapi pada saat itu juga, berbareng dengan suara terang, pedang pengcohan Tian Lie terbang ke atas udara. Ternyata, kedua belah pihak mempunyai pikiran yang sama. Masing-masing ingin menghentikan pertempuran, begitu lekas sudah berhasil memperlihatkan keunggulannya. Dalam gebrakan itu, gerakan pengcohan Tian Lie agak lebih cepat dari lawannya, tapi si pengemis mempunyai tenaga dalam yang lebih besar, sehingga ia berhasil melontarkan pedang si Nona. Yoe pengterkesiap. Binatang ia membentak. Benar kau tak mengenal Budi. Kebaikan dibalas dengan kejahatan si penderita kusta tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba mulutnya menyembur dan dua titik hitam sebesar kacang kedole, menyambar Yoe peng. Hati pengcohan Tian Lie mencelos, ia sudah tak keburu menolong lagi. Pada saat itu, sedapat mungkin Yoe peng berkelit, tapi tak urung rambutnya terpapas juga. Dengan sekali meloncat, penggau sudah berhasil menyambut pedangnya yang sedang melayang jatuh. Selagi ia hendak menyerang pula, sekonyong-konyong si pengemis menangis, semakin lama semakin sedih dan keras. Eh, kenapa engkau tanya penggau akhir-akhirnya? Tanpa menyahut, pengemis itu memasukkan pedang besinya ke dalam sarung yang berupa tongkat besi itu, dan kemudian terpincang-pincang, ia pergi ke solokan untuk mencuci mukanya. Di lain saat, sinar merah yang menakutkan sudah hilang dari mukanya dan pada kulitnya pun tidak terlihat lagi bisul-bisul yang menjijikan. Ia berdiri tegak dengan paras mukanya yang cakap dan angker. Mendadak ia menyoja dan berkata, Untukmu, aku sudah melanggar sumpahku. Dalam dunia ini, kau adalah manusia pertama yang tidak membenci diriku. Kalian pergilah apa artinya perkataanmu itu tanya si Nona. Aku pernah bersumpah untuk memusuhi semua manusia yang ilmu silatnya tinggi, jawabnya. Kau dan aku adalah setanding. Sebenarnya aku ingin berkelahi terus sampai ada keputusan, tapi sekarang aku mengurungkan niatan itu, kenapa tanya si Nona? Karena kau tidak membenci aku, sahutnya. Aku tak percaya, kata penggau. Aku sama sekali tidak percaya, bahwa selain aku, semua orang membenci kau, kecuali jika Lus Unio masih hidup dalam dunia ini, kata si pengemis. Menurut Suhau, guru, dalam dunia ini hanya Lus Unio yang tidak membenci kusta, dari mendiang ayahnya, si Nona pun pernah mendengar nama Lus Unio, seorang pendekar wanita yang dianggap sebagai ahli silat nomor satu di zaman itu. Ia menjadi heran karena ia tidak mengerti, ada hubungan apa antara Lus Unio dan pengemis itu. Bagaimana kau tahu, bahwa ia tidak membenci penderita kustatanya penggau? Selain itu, bukankah kau sendiri sebenarnya tidak menderita penyakit kustasi pengemis menyusut air matanya, akan kemudian tertawa terbahak-bahak. Perkataan guruku, mana bisa palsu katanya? Di dalam dunia, hanya ia yang tidak membenci penderita kustat. Tidak. Sekarang ditambah dengan kau dan dalam dunia ini hanya dua orang yang tak membenci si sakit kustat, terang-terang kau tidak menderita penyakit kustat, kata pula si Nona. Apakah gurumu seorang penderita kustat aku dan guruku adalah sama saja, sahutnya? Jika tak ada guruku, siang-siang aku sudah mati di pinggir jalan, tanpa diperdulikan siapapun juga, kuih penggau tergoncang hatinya. Ia ingat, bahwa menurut kitab ketabiban, kusta adalah penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan. Didengar dari keterangan si pengemis, gurunya seperti juga seorang yang pernah menderita penyakit itu dan yang belakangan sudah menjadi sembuh. Hatinya jadi semakin heran dan ia sungkan melepaskan orang itu dengan begitu saja. Siapa gurumu tanya pula si Nona? Pengemis itu mendelik. Aku juga tak tahu, guruku siapa, sahutnya. Mana bisa begitu pengcoantian lia mendesak? Apakah bocah yang baru berusia 3-4 tahun, bisa mengerti segala urusan pengemis itu berbalik menanya? Ha apakah kau mau mengartikan, bahwakah sudah masuk dalam rumah perguruan sedari usia 3-4 tahun tanya penggau lagi? Benar, jawabnya. Baru saja aku belajar mendaki gunung sembari merangkak, guruku sudah meninggal dunia, pengcoantian liai memanggut-manggutkan kepalanya. Sungguh kasihan katanya. Mendadak paras muka si pengemis berubah. Aku tak sedih dikasihani orang ia membentak sembari mengangkatnya. Tapi sesaat kemudian, senjata itu diturunkan pula dengan perlahan. Pengcoantian liai mengawasi dengan metu, tajam dan kemudian berkata dengan suara perlahan, Gurumu, sebenarnya ia ingin berkata begini, jika benar gurumu sudah meninggal dunia ketika kau baru berusia 3-4 tahun, dari mana kau mendapat ilmu silat yang begitu tinggi tapi ia tak dapat menanya terus, karena si pengemis sudah mendelik lagi dan berteriak, aku tak memperkenankan manusia yang mengasihani penderita kusta, menyebut-nyebut pula nama guruku Kongcu, marilah kita berangkat kata Yeo E. Peng yang sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi. Pengcoantian liai menggoyangkan tangannya dan dengan suara lemah lembut menanya pula, siapa namamu apa boleh aku majukan pertanyaan itu. Pengemis itu mengawasi si nona dan menghela nafas panjang. Ia menundukan kepalanya dan menjawab dengan suara perlahan, kau adalah orang pertama yang menanyakan namaku. Baiklah, aku bersedia memberitahukannya. Namaku Kim Siyei, nama pemberian guruku, Begitu mendengar, penggau mengetahui bahwa Kim Siyei yang berarti peninggalan zaman emas sama di ucapkannya dengan Kim Siyei yang berarti disiasiakan atau diasinkan seluruh penghidupannya, kata si nona di dalam hatinya, jika ia seorang penderita kusta yang belum sembuh dari penyakitnya, menurut kebiasaan orang Han, memang dia harus diasinkan seluruh masa hidupnya, sesudah memberitahukan namanya, Kim Siyei terus mengawasi penggau. Kemana kau mau pergi? Tanya si nona. Kemana kau pergi? Kesitu aku juga pergi, jawabnya. Kemana kau mau pergi ke Sucoan Barat? Jawabnya. Kalau begitu, aku pun ke Sucoan Barat, kata Kim Siyei. Apakah kau kenal jalan pengcoan Tian Liye? Sebenarnya tak ingin berjalan bersama-sama pemuda itu, tapi ia tidak bisa berdusta. Aku sudah tanya-tanya, sahutnya. Sesudah lewat gunung ini, aku tak tahu jalan lagi, jika begitu, apa boleh aku menyertai kalian? Tanya pemuda itu. Yewepeng menongkol sekali, ia mengawasi majikannya. Tapi pengcoan Tian Liye yang penuh welas asih merasa kasihan kepadanya dan juga khawatir, jika pemuda itu nanti salah mengerti, kalau ia menolak. Maka itu, lantas saja ia menyahut dengan suara perlahan, baiklah, begitu turun dari gunung ini, kita akan bertemu dengan rumah-rumah penduduk, kata Yewepeng. Siaw Kongcu, bagaimana kita dapat jalan bersama-sama? Dia pengcoan Tian Liye yang tadi bicara dengan hati setulusnya, menjadi sadar begitu mendengar perkataan dayangnya. Pengemis yang berdiri di hadapannya, tidak berbaju, sedang celananya yang rombeng terbuat dari selembar karung. Sungguh tak pantas untuk seorang gadis seperti ia berjalan bersama-sama dengan pengemis itu. Kim Sia Lei tertawa terbahak-bahak. Kau mencelah pakaian ku yang rombeng katanya sembari memutarkan badan dan di lain saat, ia sudah lari seperti terbang dan segera lenyap dari pemandangan. Kau lihat, kata Penggau dengan suara menyesal. Tanpa sebab, tanpa lantaran, kita kembali menanam bibit permusuhan, Siaw Kongcu, kata si pelayan. Melihat dia saja, nyaliku sudah ciut, ya, kata si nona sesudah berselang beberapa saat. Baik juga aku dulu-dulu tidak mengenal penyakit itu. Jika aku sudah tahu, mungkin sekali aku juga akan jadi ketakutan, ia sungguh tidak mengerti, kenapa Kim Sia Ie berkelakuan begitu aneh. Ia memutar otak, tapi tidak dapat memecahkan teka-teki di sekitar si pengemis yang luar biasa di sekitar gunung Ciak Jie San. Terdapat banyak sekali puncak-puncak yang menjulang ke atas bagaikan gigi anjing. Selama berada di bagian tertinggi dari gunung itu, dunia dirasakan sempit dan berjalan di antara pohon-pohon besar, orang akan mendapat perasaan menyeramkan. Sesudah melewati puncak tertinggi itu, baru orang akan tiba di tempat terbuka, dari mana ia dapat memandang puncak-puncak yang lebih rendah dan kelihatan seolah-olah kambing-kambing berbulu putih. Melihat pemandangan yang indah itu, semangat Ie Oe pengjadi terbangun. Untung juga kita sudah melepaskan diri dari si kusta yang menyebalkan, katanya sembari tertawa dan bertepuk tangan. Jika ia masih berada di sini, pemandangan yang begini indah seperti juga dikotorkan olehnya, dia toh sebenarnya tidak mendapat penyakit itu, kata Seng Majikan sembari tertawa. Dia sama sekali tidak mengganggu kita, kenapa kau begitu jengkel terhadapnya aku sebal melihat tingkah lakunya yang aneh, kata pula Ie Oe peng. Mana bisa dia dibandingkan dengan Tong Siang Kong, mendengar Seng Da yang menyebutkan Tong Keng Tian, tanpa sadar si nona menghela nafas panjang. Sesudah berjalan lagi kira-kira dua jam, mereka sudah melewati selat gunung di sebelah selatan dan rumah-rumah penduduk sudah terlihat di depan mata. Ie Oe peng jadi semakin gembira. Ah! Berjalan di jalan gunung selama beberapa hari ini, sungguh-sungguh menyesakan dadaku, katanya. Sungguh menyebakan terus-menerus makan daging kambing bakar, pengcoan Tian Liyai mesem mendengar perkataan dayangnya. Tiba-tiba ia menuding ke sebelah depan seraya berkata, coba lihat, siapa itu Ie Oe peng mengawasi ke arah yang ditunjuk majikannya. Di lereng gunung tiba-tiba muncul seorang yang mengenakan pakaian berwarna hijau, sedang kepalanya dibungkus dengan ikat kepala pasegi. Beberapa saat kemudian, mereka kenali, bahwa orang itu bukan lain daripada Kim Siye. Ie Oe peng mendeluh, ia melengoskan mukanya. Kenapa kau kembali lagi tanya si nona Semibari mesem, sesudah Kim Siye datang dekat. Seng Buddha harus mengenakan pakaian bersalu temas, manusia harus berpakaian rapi, jawabnya. Karena kau mencela aku, tak ada jalan lain daripada mencuri pakaian supaya aku dapat berjalan bersama-sama kau, hektometer. Tak nyana, kau juga bisa menjadi pencuri, kata penggau Sembari tertawa. Benar, kata Kim Siye. Aku juga sudah mencuri lain macam barang. Apa kau mau sehabis berkata begitu, dari kantong yang menggemblok di punggungnya, ia mengeluarkan rantang makanan yang terisi empat macam sayur dan nasi putih. Si nona menyambuti rantang itu dan berkata, terima kasih, ia membagi separoh makanan itu kepada Yeo Eipeng, tapi si dayang menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tak mau, meskipun mengetahui, bahwa Kim Siye tidak berpenyakit kusta, Yeo Eipeng tak dapat menyingkirkan perasaan jijiknya. Selagi majikannya makan, ia sendiri lalu memetik beberapa buah dari pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Melihat si nona makan santapan yang disuguhkan olehnya dengan enak sekali, sorot metu Kim Siye Eipeng memperlihatkan sinar berterima kasih dan dua butir air metu turun di kedua pipinya. Selama dua hari mengikuti pengcoh antian Lie, Kim Siye Eipeng tidak memperlihatkan lagak gila-gila lagi. Di sepanjang jalan, ia bercakap-cakap sembari tertawa-tawa, tempo-tempo menceritakan kejadian aneh dalam kalangan Kang Ou, tapi, begitu lekasi nona coba menyelidiki asal-usulnya, ia bungkam dalam seribu bahasa, sehingga penggauh merasa tidak enak untuk mendesak. Hari itu, mereka tiba di sebuah kota kecil, di sebelah selatan Ciak Jiesan di sepanjang jalan, orang-orang yang berpapasan dengan mereka, selalu mengawaskan dengan sorot metu heran, sehingga Yeo Eipeng merasa sangat tidak enak dan diam-diam menyesalkan majikannya yang sudah mau berjalan bersama-sama pengemis itu. Selagi enak berjalan, tiba-tiba Kim Siye Eipeng berkata, di sini aku mempunyai seorang sahabat. Mari kita mengunjungi ia, kami tidak mengenal sahabatmu itu, kata Yeo Eipeng. Kau pergilah sendiri, tapi Pengco Antian Lie berpikir lain, ia ingin mengetahui, siapa sahabat orang aneh itu. Sudah ketelanjur kita berjalan bersama-sama, rasanya baik juga aku berkenalan dengan sahabatmu itu, katanya sembari tertawa. Yeo Eipeng mendongkol bukan main, tapi ia tak dapat membantah kemauan nonanya. Sesudah berjalan mengikuti Kim Siye Eipeng beberapa lama, mereka tiba di depan sebuah gedung yang pintunya dicat merah. Kim Siye Eipeng memanggil-manggil beberapa kali, tapi tak ada yang menyaut. Entah dengan menggunakan ilmu apa, dalam sekejap saja ia dapat membuka pintu itu dan di lain saat, dari dalam keluar seorang pemuda. Paras muka pemuda itu, yang mengenakan baju makwa, tenang dan agung, sehingga penggulau merasa heran melihat si pengemis punya sahabat serupa pemuda itu. Begitu keluar, pemuda itu menyapu mereka bertiga dengan sorot mece heran. Sesaat kemudian, ia merangkap kedua tangannya dan berkata sembari tertawa, maaf, aku tidak mengenali Heng Tai, saudara. Apakah sudah lama Heng Tai datang di sini mendengar pertanyaan itu? Pengco An Tian Liye terkejut. Lagi-lagi Kim Siye Eipeng mengeluarkan lagak-lagaknya yang gila-gila. Aku datang untuk menemui Tong Jiye Sian Seng, kata Kim Siye Eipeng. Siapa mau bertemu dengan kau sekali lagi? Penggo terkejut. Tong Jiye Sian Seng nama itu agak tak asing. Baginya. Mendiang kakeku sudah meninggal dunia lama sekali, jawab si pemuda. Apa Tong Ji Sian Seng sudah meninggal dunia Kim Siye Eipeng negasi? Sayang. Sungguh sayang. Apakah kau masih mempunyai anggauta keluarga yang tingkatannya tua kakek dan pamanku sudah pada meninggal? Jawabnya. Tak ada orang lagi yang dapat melayani kau, mana bisa apakah semua orang, laki-laki dan perempuan, dari tingkatan lebih tua sudah pada mati seantronya tanya si pengemis secara kurang ajar sekali. Meskipun terdidik baik, mau tak mau, pemuda itu menjadi gusar. Yang tingkatannya lebih tua dalam keluarga kami hanya ketinggalan kau-kau, bibi, sahutnya dengan suara mendengkol. Ia sudah tua dan berpenyakitan, Sudah beberapa tahun, ia tidak pernah keluar pintu bagus kata Kim Siye Eipeng. Coba panggil kau-kau-mu, pemuda itu tercengang. Sedikitpun ia tidak nyana, tetamu itu bisa mengeluarkan kata-kata yang sedemikian kurang ajar. Dua tahun berselang, ketika Mohcoan Seng Lo-Opeh datang berkunjung, kau-kau-ku juga tidak keluar menyambut, katanya dengan suara dingin. Dengan sebenar-benarnya ia sakit dan bukan tidak sudi menemui tamu. Jika mungkin, beritahukan saja kepada Ku Si dan Nama Tuan, supaya aku dapat menyampaikan kepada kau-kau. Maafkanlah, Siao Teh, adik, tak dapat mengantar kalian. Ia menyoja, sebagai suatu tanda, bahwa ia tak dapat melayani lagi terlebih lama. Pengcoan Tianliye terkejut. Mohcoan Seng yang disebutkan oleh pemuda itu adalah paman yang ia sedang cari. Harus diketahui, bahwa pada zaman itu, Mohcoan Seng adalah pemimpin rimba persilatan di wilayah Tionggoan. Cobalah pikir, jika seorang sebagai Mohcoan Seng masih belum mendapat kehormatan untuk disambut oleh kau-kau pemuda itu, Bukankah permintaan Kim Sia Ie berarti, bahwa ia sungguh tak tahu diri sementara itu, paras muka Kim Sia Ie sudah berubah. Apakah kau mau mengusir tamu? Tanyanya dengan suara asran. Mana aku berani? Mana berani maaf, harap dimaafkan, jawab si pemuda, tapi kedua tangannya tetap membuat gerakan seperti sedang mengantar tamu keluar. Kim Sia Ie tertawa berkah-kahkan. Tiba-tiba ia mengusap mukanya. Di lain saat, parasnya bersinar merah, mukanya penuh dengan daging yang menonjol keluar seperti bisul dan di kedua lengannya pun muncul bisul-bisul yang menjijikan. Pemuda itu mencelos hatinya. Kau! Kau ia berteriak. Fui Kim Sia Ie menyemburkan ludah ke muka pemuda itu dan tangannya bergerak, sehingga pemuda tersebut jatuh terpelanting. Ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata, kau mau mengusir aku, aku justru tak mau pergi. Tong loo taipo. Aku mau melihat, apakah kau mau keluar atau tidak sungguh jempol. Sungguh tinggi ilmu itu demikian terdengar suara seorang tua. Beberapa saat kemudian, seorang nenek yang rambutnya sudah putih semua, muncul dengan dipepayang seorang pelayan wanita. Pemuda yang barusan direbohkan Kim Sia Ie meloncat bangun dan berseru sambil menuding pengemis itu, kau wakau. Pengemis jahat itu mau juga menemui kau, bagaimana kau harus berbuat jika menghadapi anjing gila kata si nenek. Apa kau tak tahu ambil busurku begitu berbicara, sikap nenek itu berubah. Kalau barusan ia kelihatan lemah dan tidak berdaya, sekarang ia berubah angker dan garang. Ia menyambuti sebuah busur yang disodorkan pelayannya dan berbareng dengan suara menjepret, belasan peluru menyambar susul-menyusul. Kim Sia Ie tertawa besar. Sungguh beruntung hari ini aku dapat menyaksikan senjata rahasia dari keluarga Tong Ie berseru sambil loncat dan memutarkan tongkatnya bagaikan titiran. Pengcoantian liai jadi seperti orang kesima. 12 peluru itu menyambar dengan macam-macam. Cara ada yang lurus menyambarnya, ada yang miring, ada yang lebih dulu berbentrok satu dengan yang lain, kemudian baru menyambar sasarannya, seperti bola biliar, dan anehnya, setiap peluru itu menyambar ke arah jalan darah Kim Sia Ie yang besar. Cara melepaskan senjata rahasia itu sungguh tiada keduanya dalam merimba persilatan. Tapi Kim Sia Ie agaknya juga sudah mempunyai persiapan. Dengan disertai suara tering-tering dan meletiknya api, tongkatnya yang diputar luar biasa cepatnya, sudah berhasil mementalkan 12 peluru itu. Tapi walaupun berhasil, tak urung Kim Sia Ie mengeluarkan juga keringat dingin. Tongkat besinya penuh titik-titik akibat hantaman peluru-peluru itu. Ia sekarang mendapat bukti, bahwa meskipun tua, tenaga dalam nenek itu tidak berada di sebelah bawahnya. Bagus seru si nenek. Mudah-mudah tak sayang diri. Sungguh sayang busur menjepret lagi, tapi kali ini berbeda dengan yang pertama. Jika tadi peluru-peluru itu menyambar dengan bunyinya ring, kali ini menyambarnya tidak bersuara. Peluru-peluru itu melayang dalam empat kelompok, setiap kelompok terdiri dari tiga butir peluru. Mereka menyambar dari empat penjuru dengan kecepatan yang berbeda-beda. Begitu mendekati sasaran, kelompok yang di belakang tiba-tiba seakan-akan menambah kecepatannya dan melombai kelompok yang di sebelah depan. Di lain saat, bagaikan hujan peluru-peluru itu menyambar tubuh Kim Sia Ie dengan serentak. Senjata rahasia keluarga Tong benar-benar hebat teriak Kim Sia Ie yang lantas saja jungkir balik beberapa kali di atas tanah. Kau pun boleh coba merasakan senjata rahasiaku. Ia berseru sembari meloncat dan menyemburkan ludahnya. Pengcoan Tian Liye terkesiap. Melihat senjata rahasia si nenek, ia segera mengetahui bahwa ia tentu bukan lain daripada Tong Sei Hoa yang namanya pernah disebut-sebut Tong Keng Tian. Beberapa puluh tahun berselang, nama nenek itu telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ho dan ia adalah putri tunggal Tong Kim Hong, seorang ahli senjata rahasia nomor satu di jamannya. Tong Kim Hong adalah putra kedua dalam keluarganya dan oleh karena itu, belakangan ia dikenal sebagai Tong Ji Sian Seng. Dulu, Tong Kim Hong dan puterinya pernah berbentrok dengan kedua orang tua Tong Keng Tian dan dengan bantuan Lus Unio, baru sengketa itu dapat diselesaikan. Liong Leng Kiao adalah murid penutup dari Tong Kim Hong dan menjadi sutei Tong Sei Hoa. Dalam perjalanan kesucuan untuk sekalian menyelidiki soalnya Liong Leng Kiao, orang yang ingin dicari oleh Keng Tian adalah nenek itu. Maka, demi mengetahui asal-usul si nenek, Pengcoan Tian Lie terkejut ketika melihat Kim Sia Ie menggunakan senjata rahasianya yang mengandung racun. Tanpa berpikir lagi, ia menghunus pedangnya dan sembari meloncat, menikam jalan darah Yan Kie Hiat di dada Kim Sia Ie dengan tujuan supaya pengemis itu batal melepaskan senjata rahasianya. Di lain detik, berbareng dengan suara mengaung yang sangat keras, busur Tong Sei Hoa berbentrok dengan tongkat si pengemis dan sebagai akibatnya, lima helai tali busur itu putus, sedang tongkat besi si pengemis terpental ke tengah udara. Hampir berbareng dengan itu, baju Kim Sia Ie, di bagian dada, dirobek ujung pedang Pengcoan Tian Lie. Bagus seru Kim Sia Ie sembari meloncat menyambut tongkatnya yang sedang melayang turun, dan sesudah itu, ia kabur bagaikan terbang. Kau benar manusia kejam seru penggol dengan gusar sekali. Lain kali jangan kau menemui aku lagi, si pengemis tidak menyahut, ia kabur terus sesudah melompati tembok. Untuk sesaat, Kui Penggo berdiri terpaku. Dengan meti mendolong, ia mengawasi punggung si pengemis yang sedang kabur. Ia tak tahu, apakah ia harus gusar, apakah ia merasa sayang melihat perbuatan pemuda yang berkepandayan tinggi itu atau bersimpati kepadanya. Dengan paras muka gusar, Tong Sei Hoa melemparkan busurnya yang rusak. Nona yang cantik, apakah kau datang bersama-sama? ia tanyanya. Mohco An Seng adalah pepehku, jawabnya dengan menyimpang. Si nenek kelihatan heran. Hektometer ia menggerendeng. Kau keponakan Mohco An Seng bagaimana kau bisa berada bersama-sama seorang pengemis penderita kusta di waktu mengucapkan kata-kata pengemis penderita kusta, suaranya mengandung kegusaran dan penghinaan hebat. Pengco An Tian Liye sebenarnya belum menganggap Kim Sia Iye sebagai sahabatnya, akan tetapi, entah kenapa, begitu mendengar nada suara dan melihat sikap si nenek, hatinya lantas saja menjadi kurang senang. Maka itu, ia hanya memberi jawaban pendek dengan suara tawar, aku menjumpainya di tengah jalan, tiba-tiba ia melihat sinar hitam pada muka Tong Sei Hoa. Tong Poh Bo ia berseru dengan suara kaget. Kau terkena senjata rahasianya mengingat hebatnya racun senjata si pengemis, ia bergidik dan segala rasa simpatinya lantas saja hilang seperti ditiup angin. Aku tak nyana, ia seperti juga anjing gila yang menggigit setiap orang yang dijumpainya katanya dengan suara gusar. Apakah tadinya menganggap dia manusia baik-baik tanya si nenek sembari tertawa dingin. Si Nona mengerutkan alisnya. Poh Bo, katanya apakah Kasudi menggunakan obatku untuk memunahkan racun pemuda keponakan Tong Sei Hoa, yang kelihatannya merasa sukat terhadap Peng Go dan yang sedari tadi berdiri di dekat bibinya, lantas saja berkata, Nona, terima kasih untuk kebaikanmu. Untung ada kau yang sudah bantu mengusir dia. Kau mempunyai obat mustajab obat itu dibuat oleh ku sendiri, jawab Peng Go. Meskipun tidak dapat dipersamakan dengan Tian San Soat Lian, tapi boleh juga untuk memunahkan racun. Tapi aku tak tahu, apakah obat itu berguna terhadap racun senjata rahasia pengemis itu, oleh karena sedari kecil sehingga besar dipelihara dalam keraton es yang terasing dari dunia luar, Peng Go tidak mengetahui bahwa ia harus menjalankan peradatan terhadap Tong Sei Hoa sebagai seorang yang tingkatannya lebih rendah terhadap orang yang tingkatannya tinggi. Selain itu, ia pun tidak menjawab dengan kata-kata yang tepat terhadap pernyataan terima kasih pemuda itu, ditambah pula dengan sikapnya yang angkuh, ia sudah membuat Tong Sei Hoa jadi lebih menerongkol. Tanpa sadar, bahwa sikapnya sudah menerbitkan salah mengerti, Peng Coan Tian Lian merogoh sakunya untuk mengeluarkan obat. Tiba-tiba si nenek mendengak tidak kau-kau, tak ada halangannya untuk dicoba-coba, bujuk si keponakan. Mendadak Tong Sei Hoa mendelik. Toan Jai ia membentak. Senjata rahasia keluarga Tong belum pernah dilepaskan dengan percuma. Orang luar yang cupat pandangannya, mungkin tak tahu. Apakah sendiri tidak tahu dalam tempo tiga hari, kutanggung pengemis kusa itu akan datang untuk menukar obatnya dengan obatku. Walaupun koui koumu sudah tua, rasanya ia masih dapat mempertahankan diri untuk tiga hari, koui kou, apakah memedi itu terkena senjata rahasia mutanya pemuda itu. Peh Die Chiam, jarum alis putih jawabnya. Dalam tiga hari racunnya akan mengamuk, dalam tujuh hari ia akan mampus, jika tidak mendapat obat pemunahnya dulu. Fang Lin, bibitong keng Tian, pernah dilukakan dengan Peh Die Chiam oleh suami Tong Sei Hoa. Ketika itu, biarpun diobati oleh Li Chai menurut care pengobatan yang lihai, tak urung ia masih harus menderita agak lama juga. Kejadian itu diketahui penggau dari mulut keng Tian. Dua tahun berselang Moh Cho An Seng pernah datang ke sini dan sekarang ia hidup menyendiri di Ceng Shiasan, kata Tong Sei Hoa. Dia adalah tetua rimba persilatan zaman ini dan tidak mengherankan, jika kau mempunyai kepandayan yang begitu tinggi. Aku sudah tua, maaf, aku tak dapat mengantar kau mencari pamanmu itu, penggau mengetahui bahwa dengan berkata begitu, si nenek seperti juga mau mengusir ia. Aku bisa pergi sendiri, tak berani aku membuat capai Pah Bo, katanya. Tapi ada suatu kejadian yang aku ingin memberitahukan Pah Bo. Liong Leng Kiao telah dipenjarakan di Lhasa. Apakah Pah Bo sudah tahu apa teriak si nenek dengan suara kaget. Liong Leng Kiao ditangkap di Lhasa harus diketahui, bahwa Tong Sei Hoa tidak mempunyai anak. Sedari berusia tujuh tahun, Liong Leng Kiao sudah berguru kepada keluarga Tong. Maka itu, meskipun secara resmi ia adalah suatu eh, adik seperguruan, Sei Hoa, akan tetapi, si nenek menganggap ia seperti putra sendiri. Pengcoantian Lhasa lantas saja menuturkan segala kejadian yang diketahuinya. Hektometer si nenek menggerendeng sehabis pengguau menutur. Besar benarnya Li Ho Kong An dan Hiat Sin Chu. Hektometer. Dilihat begini, benar-benar mereka tidak mau membiarkan aku, si tua, hidup senang di rumah, kau wakau, kata keponakannya. Lebih baik kau jangan terlalu gusar. Sesudah kau sembuh, barulah kita berdamai bagaimana baiknya, Peng Sei Hoa memanggut-manggutkan kepalanya. Benar katanya. Toan Ji Yee. Antar aku masuk, tanpa memperdulikan Pengcoantian Lhasa, ia segera masuk ke dalam. Dapat dibayangkan berapa besar rasa mendongkolnya Peng Gau. Siau Kong Chu, mari kita berangkat, kata Ye Oe Peng. Pemuda itu merasa sangat tidak enak, buru-buru ia menghampiri dan menyoja. Koukouku yang tua memang rada linglung dan aku mohon kalian jangan menjadi kecil hati, katanya. Siapakah ayahmu Cio Tai Hayab atau kui Tai Hayap ayahku Kui Hoa Seng? Jawab si Nona. Pemuda itu terkejut dan segera berkata, ah, kalau begitu kui Cie Cie. Namaku Tong Toan. Aku mohon, dengan mengingat Koukou tidak mempunyai pelindung, supaya Cie Cie sudi berdiam di sini beberapa hari, bukankah Koukoumu sudah melukakan pengemis kusa itu dengan Pehbie Ciam dan sekarang hanya menunggu penukaran obat kata si Nona. Kepandaianku sangat cetek. Mana bisa aku melindungi Kouikou Mutong Toan tertawa dan berkata pula, Kouikou mengandalkan kepandainya secara berlebih-lebihan. Siapa dapat memastikan bahwa pengemis kursa itu tidak akan menyatroni lagi dalam tiga hari ini jika ia, tanpa mengetahui liahainya Pehbie Ciam menyatroni pula dalam tiga hari, siapa yang akan dapat melawan ia penggol berpikir sejenak. Ia merasa perkataan pemuda itu memang ada benarnya. Walaupun nenek itu agak kurang ajar, tapi ia adalah seorang Ciam Pue, katanya di dalam hati. Jika aku lantas berlalu dan sampai terjadi apa-apa, aku akan turut merasa berdosa mengingat begitu, lantas saja ia menyanggupi untuk berdiam beberapa hari dalam rumah keluarga Tong. Dengan cepat tiga hari sudah lewat. Selama tiga hari itu, Pong Sehoa terus menyakap diri di dalam kamar, duduk bersemedi untuk mengeluarkan racun dari badannya. Dengan memperhatikan paras muka Tong Toan yang semakin lama jadi semakin guram, Pengcoan Tianliei mengetahui bahwa racun si pengemis sudah bekerja keras dan oleh karena itu, hatinya merasa sangat tidak enak. Berdasarkan sakit hatinya terhadap masyarakat, Kim Sia Ien memusuhi semua orang-orang gagah dari rimba persilatan. Akan tetapi, melukakan seorang tua dengan senjata beracun secara serampangan adalah perbuatan yang menurut Pengco tidak bisa dimaafkan. Berpikir sampai di sini tanpa merasa si nona teringat Tong Keng Tian. Kedua-duanya adalah pemuda yang berkepandaian tinggi, akan tetapi mengenai pendidikan, Kim Sia Ien tak dapat direndengkan dengan Tong Keng Tian. Sesaat itu, mau tak mau, ia ingat juga bagaimana Tong Keng Tian sudah mempermainkan dirinya dan berbareng, ia ingat pula kera-kera Kim Sia Ien yang aneh, tapi yang mengandung kejujuran dalam keandahannya itu. Si nona sendiri tidak mengetahui bahwa terhadap Tong Keng Tian, ia sudah jatuh cinta. Maka itu, ia selalu gusar dan ingin menghukum pemuda itu untuk segala cacat dan kesalahannya. Tapi terhadap Kim Sia Ien, ia hanya mempunyai perasaan kepengetahu, paling banyak perasaan kasihan. Itulah sebabnya, kenapa ia masih dapat melihat sifat baik dalam keandahan pemuda itu. Waktu itu sudah maghrib dan si pengemis kursa belum juga muncul. Dengan hati cemas, penggau keluar dari kamarnya untuk menanyakan keadaan Tong Lootaipo. Keluarga Tong mempunyai rumah yang sangat besar, tapi hanya sedikit bujang mereka. Begitu si nona berada di luar kamar Tong Sehoa, ia mendengar suara si nenek. Malam ini pengemis kursa itu pasti akan datang, kata si nenek dengan suara keras. Jika ia tidak berlutut memohon ampun, jangan kau berikan obat pemunah itu kau kau, kata Tong Toan. Kita pun membutuhkan obatnya, semenjak dulu, tak ada manusia yang berani memandang rendah keluarga Tong, bentak Tong Sehoa. Bahwa seorang pengemis sudah berani keluar masuk di sini, adalah suatu kejadian yang sangat menghilangkan muka kita. Kalau ia tidak berlutut minta ampun, tak boleh kau memberikan obat itu. Mengerti tapi, kau kau, kau, kata Tong Toan, terputus-putus. Jika ia tidak minta ampun, biarpun sampai mati aku akan tetap menolak obatnya, kata si nenek yang kepala batu. Lebih baik biar dia mampus bersama-sama aku, supaya seluruh dunia mendapat tahu, siapa juga yang berani melanggar keluarga Tong, dia mesti membayar dengan jiwanya. Kau wakau, kata Tong Toan, terguguh. Inilah, inilah, suaranya gemetar, hatinya sangat berkhawatir. Tiba-tiba terdengar Tong Sehoa mengebrak ranjang. Manusia tak punya semangat ia membentak dengan gusar. Benar-benar kau tak berhak menjadi anggau tak keluarga Tong Pengcoan Tian Liei bergidik. Menukar obat sebetulnya bukan kejadian yang memalukan. Ia tidak nyana, Tong Sehoa begitu keras kepala dan kejam hati. Ia merasa gusar terhadap Kim Siyei, tapi sesudah mendengar pembicaraan itu, perasaannya terhadap Tong Sehoa menjadi lain. Sementara itu terdengar suara Tong Toan yang sangat perlahan. Mungkin sekali pemuda itu sedang memujuk bibinya. Tiba-tiba terdengar pula ranjang digeberak. Benar bandel kau membentak si nenek. Sebelum mati, lebih dulu aku akan mengambil jiwanya beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka dan Tong Toan berjalan keluar. Buru-buru Pengcoan Tian Liei menyingkir. Gerakannya ini luar biasa cepatnya, sekali berkelebat, ia sudah berada di belakang sebuah gunung-gunungan batu. Meskipun kepandaian pemuda itu masih kacek jauh jika dibandingkan si nona, tapi karena sedari kecil sudah berlatih menggunakan senjata rahasia, perasaan dan kupingnya tajam luar biasa. Dengan cepat ia memburu ke arah berkelebatnya bayangan orang. Sesaat itu, dengan tindakan perlahan, Penggo keluar dari tempat sembunyinya. Tong Toan sudah membuka mulut untuk berteriak, tapi ia keburu mengenali nona itu. Ah! Kiranya Kui Cie Cie katanya dengan suara halus. Apakah kau mencari aku benar? Jawabnya, tapi karena tidak biasa berdusta, mukanya lantas saja bersemu dadu. Ada urusan apa tanya Tong Toan dengan suara girang. Aku mencari kau, mencari kau, untuk menanyakan halia wal seseorang, jawabnya dengan suara terguguh. Siapa tanya pula Tong Toan. Tong Keng Tian, putra Tong Tai Hiap, yang kemarin dulu disebutkan olahmu, jawab si nona. Menurut dugaanku, ia sudah lewat di sini. Kau adalah penduduk di sini, lebih gampang untuk menyelidikinya. Pengcoan Tian Liya sebenarnya tidak ingin menimbulkan halnya Tong Keng Tian, tapi dalam keadaan kedesak, tanpa merasa ia sudah menyebutkan nama pemuda itu. Hati Tong Toan mencelos, tapi sebagai pemuda yang terdidik baik, ia tidak mengentarakan perasaan itu pada paras mukanya. Karena dalam beberapa hari ini aku repot melayani kau-kau, tak sempat aku keluar rumah, katanya. Sesudah lewat malam ini, aku tentu akan menyelidiki. S.S.T. Cie Cie. Lekas bunyi penggau yang kupingnya cukup tajam, juga sudah dapat menangkap suara seperti jatuhnya daun kering di tempat yang jauhnya kira-kira setengah li. Ini adalah urusan keluarga ku sendiri, kata Tong Toan. Hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya, baru aku mohon bantuan Cie Cie, pengcoan Tian Liya tahu, bahwa yang datang tak bisa lain daripada Kim Cie Cie. Ia mengangguk dan lantas loncat ke belakang gunung-gunungan batu. Diam-diam ia merasa heran oleh karena, sedang tiga hari berselang Tong Toan berusaha menahan ia untuk bantu menghadapi Kim Cie Cie, kenapa sekarang ia menolak bantuan, kecuali jika sangat perlu. Di lain saat ia sadar. Perubahan sikap Tong Toan tentu juga disebabkan oleh kepala batu si nenek yang berkeras ingin menyelesaikan urusan itu dengan tenaga keluarga Tong sendiri. Baru saja si nona berada di belakang gunung-gunungan, Kim Cie Cie sudah berada di dalam pekarangan rumah sambil mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan. Sebelum Tong Toan sempat membuka mulut, pengemis itu sudah berseru, Peh Biye Ciam sungguh-sungguh liahai. Biar bagaimanapun juga, aku sudah berkenalan dengan senjata rahasia keluarga Tong. Aku sungguh kagum, begitu bertemu lawan, kamu tak sungkan-sungkan lagi menggunakan senjata yang beracun. Apakah itu memang kebiasaan keluargamu Tong Toan gusar bukan main? Ia mendelik dan membentak, apakah senjatamu tidak beracun tanpa sebab, tanpa lantaran melukakan seorang tua? Apakah itu perbuatan seorang ksatria penggauh memuji Tong Toan yang sudah menyemprot secara tepat sekali? Kim Cie Cie tertawa terbahak-bahak. Aku memang bukan ksatria, katanya. Perkataanmu tak perlu dikeluarkan dalam kalangan kangong, banyak sekali manusia keparat yang mengaku ksatria dan tak pernah ada yang mengatakan, seperti yang dikatakan Kim Cie Cie. Mendengar itu Tong Toan menjadi kaget. Lagi-lagi Kim Cie Cie tertawa berkah-kahkan. Aku memang biasa meminta pelajaran dari kaum ksatria yang berkepandaian tinggi, katanya. Jika Kowi Koumu seorang biasa, aku tentu tak akan perlu mencarinya. Tapi ia sendiri yang mengaku dirinya ahli senjata rahasia nomor satu dalam dunia dan di samping itu, sudah beberapa turunan keluarga Tong menempel merk ksatria. Haha. Dan sekarang aku sudah mendapat pelajaran bagus sekali, apakah kamu bentak Tong Toan? Kami dari keluarga Tong tak akan membokong orang seperti kau Kim Cie Cie mendengarkan kepalanya dan kembali tertawa besar. Sekarang aku tanya, katanya. Bukankah menurut peraturan rimba persilatan, menjajal ilmu dianggap sebagai kejadian lumrah benar, jawab Tong Toan. Nah, kata pula Kim Cie Cie. Aku sebetulnya hanya ingin berkenalan dengan senjata rahasia keluarga Tong. Adalah Kowi Koumu yang lebih dulu menggunakan jarum beracun Pahbi Ye Ciam untuk membinasakan aku. Coba kau katakan, apakah yang aku harus lakukan dalam dunia, senjata beracun bukan hanya dimiliki keluargamu. Haha. Tak bisa lain, aku pun harus melayani. Pahbi Ye Ciam memerlukan tempo tujuh hari untuk mengambil jiwa manusia. Tok Liyong Tengku, Paku Naga Beracun, paling lama tiga hari. Kau mau aku mati gampang. Tapi, sebelum mampus, lebih dulu aku mau menyaksikan kau menangis di depan jenazah Kowi Koumu bukan main kagetnya Tong Toan. Sekarang ia baru mengetahui, bahwa si pengemis Kusta sudah menggunakan pakunya karena diserang lebih dulu dengan jarum beracun. Perkataan Kim Cie Ie ada benarnya juga. Jika Tong Si Hoa mengetahui, bahwa ia hanya ingin menjajal ilmu, walaupun ia dapat menggunakan senjata rahasia, tak pantas ia menggunakan senjata beracun. Akan tetapi, dari soat Tang Kim Cie Ie telah menyatroni sampai di Sucuan Utara dan sudah menghina banyak sekali orang-orang ternama dalam rimba persilatan. Sehingga namanya menjadi buruk, maka begitu bertemu, Tong Si Hoa segera turun tangan untuk membinasakan pengemis itu. Dalam hal ini, Tong Si Hoa pun mempunyai alasan sendiri, yang dapat juga dimengerti jika dipandang dari sudutnya. Mendengar pertanyaan Kim Cie Ie, Tong Toan jadi kemekmek. Beberapa saat kemudian, baru ia dapat menjawab dengan suara gusar, siapa mau bicara hal peraturan Kang Hoa dengan manusia yang sepak terjangnya seperti anjing gila. Kau-kau-ku mana kesudian menjajal ilmu dengan manusia semacam kau paras muka Kim Cie Ie lantas saja berubah menyeramkan. Jika kau banyak ruwa lagi, aku tak akan memperdulikan peraturan Kang Hoa lagi. Ia membentak lebih dulu aku akan mengambil jiwamu selagi membentak. Kedua matanya mengeluarkan sinar yang sangat ganas, sehingga Tong Toan menjadi terkejut. Beberapa saat kemudian, si pengemis tertawa dingin seraya berkata, Kau-kau-mu tak sudi melayani aku menjajal kepandayan, tapi sekarang, bukankah kau ingin memohon obat dan kau Tong Toan berteriak? Bukankah kau juga datang untuk memohon obat pemunah dari keluarga Tong Benar, jawabnya. Tapi jangan kau lupa, kau-kau-mu tidak akan dapat melalui malam ini, sedang aku masih mempunyai tempo empat hari. Aku merasa, bahwa dia pantas berlutut tiga kali di hadapanku untuk perbedaan empat hari itu. Apa bentak Tong Toan dengan suara gusar? Dalam saling menukar obat, kau mau orang lain berlutut di hadapanmu menurut dugaanku, kau-kau-mu sudah tidak dapat bergerak lagi, kata Kim Siye Le. Nah, kau saja yang mewakili ia berlutut di depanku, bagusmu kamu berteriak Tong Toan. Kaulah yang harus memohon ampun. Kalau kau tak mau berlutut, jangan harap bisa mendapat obat, Kim Siye Le mesem tawar dan berkata dengan suara tawar pula, kalau begitu, tiada jalan lain daripada membuka mat celebar-lebar untuk menyaksikan tangisanmu di hadapan peti jenazah Tong Toan menjadi gusar berbareng khawatir. Tiba-tiba ia ingat, bahwa sesudah tiga hari terkena jarum pehbiya ciam, racun jarum tentu sudah mengamuk hebat di dalam tubuh Kim Siye, sehingga belum tentu ia tidak dapat melawan pengemis itu. Selagi ia ingin turun tangan, si pengemis, yang agaknya sudah dapat mengerti apa yang dipikirnya, sekonyong-konyong memotes sebatang cabang pohon dan berkata sembari tertawa, Aha! Kau mau menggunakan kekerasan baiklah tapi, belum habis perkataan itu diucapkan, ketika mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat cepat bagaikan angin. Tong Toan terkesiap, ia menduga, bahwa serangan itu datangnya dari si pengemis. Cepat seperti kilat, tangan kirinya menghantam dengan pukulan Wan Kiong Xia Tiao, mementang busur memanah burung raya wali, sedang tangan kanannya menabas dengan gerakan pihong huncam, mengebas angin menabas miring. Selain mengandalkan senjata rahasia yang dikenal di seluruh Tiongkok, keluarga Tong juga mempunyai ilmu pukulan yang disegani orang. Dua pukulan tersebut, yang menyerang berbareng membela diri, adalah pukulan-pukulan rahasia yang hanya digunakan untuk menolong jiwa dalam saat berbahaya. Tapi dengan sekali mengegos, bayangan itu sudah dapat mengelit pukulan Tong Toan dan di lain saat, Pengcoan Tian Lie sudah berdiri di tengah-tengah antara kedua lawan. Tak berani aku menerima bantuanmu, kata Tong Toan dengan suara dingin. Urusan keluarga Tong harus dipikul oleh ku sendiri, Pengco tidak menyaut. Dengan muka dingin bagaikan es, ia berpaling ke arah Kim Xia Ie dan berkata, ambil ini dan keluarkan obatmu bukan main kagetnya Tong Toan. Ia merabah sakunya dan mendapat kenyataan, bahwa obat pemunah, yang tadi berada di dalam kantongnya, sudah pindah ke tangan si Nona. Ia terpaku dan setelah berselang beberapa saat, baru ia dapat mengeluarkan suara terputus-putus, Kau, Kau, Kim Xia Ie, yang tidak kurang terkejutnya, loncat mundur dan hampir berbareng dengan Tong Toan. Ia pun berseru dengan suara tertahan, Kau, keluarkan obat pemunah perintah si Nona dengan nada suara sebagai seorang ratu. Bagus Kim Xia Ie berseru. Sambil menuding dengan pedangnya, Penggo berkata pula, dengan saling menukar obat, tak ada yang kehilangan muka. Lekas keluarkan obatmu dan mulai dari sekarang, jangan kau menemui aku lagi Kim Xia Ie melirik. Tiba-tiba ia mengayun tangan dan berseru, ambil baru saja si Nona menyambuti obat itu, si pengemis kembali mengayun tangan. Ini juga ia berteriak. Pengcoan Tian Liye mengebas lengan jubahnya dan menggulung benda yang dilemparkan itu. Si Nona heran, sebab benda itu adalah sebutir batu yang dibungkus dengan kertas kulit kambing. Orang yang sedang dicari olahmu, berada di dalamnya, kata Kim Xia Ie dengan suara mendengkol. Pandanglah sepuas hatimu, ia memutarkan badan, melompati tembok dan melenyapkan diri dengan kecepatan luar biasa. Tanpa merasa, Pengtoan bangun bulu romanya. Sesudah terkena pehbiye ciam, tak nyana ia masih begitu lihai, katanya di dalam hati. Untung juga aku tadi tidak lantas turun tangan, Pengcoan Tian Liye membuka kertas yang membungkus batu itu dan mendadak saja, ia menjadi bengong. Di atas kertas itu terdapat gambar dua orang, yang satu adalah Tong Keng Tian, yang lain seorang wanita muda cantik dan kedua matanya mengawasi Keng Tian dengan meseman manis. Di kertas itu terdapat pula peta bumi yang mengunjukkan jalan untuk mencari tempat Keng Tian. Kalau begitu, Keng Tian berada di lengkoan, kata si Nona di dalam hatinya. Dari sini hanya memerlukan perjalanan dua hari. Siapa Nona itu dengan maksud apa Kim Xie Ie memberikan gambar ini kepadaku selagi ia berdiri bengong bagaikan orang linglung, kupingnya mendadak mendengar suara tongtoan, Kui Chie Chie buru-buru ia memasukkan gambar itu ke dalam sakunya dan menengok. Kui Chie Chie, kata pemuda itu. Bagaimana baiknya kau wikau tentu menggusari aku, si Nona yang sedang kusut pikirannya, jadi merasa sebal. Ia menyesapkan obat Kim Xie Ie ke dalam tangan tongtoan dan berkata dengan suara dingin, bagaimana kalau aku saja yang mewakili ia memohon maaf kepadamu tongtoan terkejut, buru-buru ia loncat minggir. Koukoumu telah memesan, bahwa jika ia tidak berlutut memohon ampun, obat keluarga tong tak berboleh diberikan, kata pula penggau. Bukankah begitu benar jawabnya? Nah kata lagi si Nona. Obat keluarga tong diberikan olahku kepadanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Jika koukoumu menghukum, ia tidak boleh menghukum kau. Obat ini lekas-lekas kau berikan kepada koukoumu dan tolong kau menyampaikan hormatku kepadanya, sehabis berkata begitu, ia lantas berseru, Yau Eipeng. Yau Eipeng Kui Cie Cie. Apa maksudmu? Tanya tongtoan dengan suara bingung. Sementara itu, Yau Eipeng sudah menghampiri. Terima kasih untuk pelayananmu selama tiga hari, kata penggau. Sampai ketemu lagi Kui Cie Cie, kata tongtoan. Apakah kau merasa tidak senang terhadap kami? Kenapa tidak senang? Kata si Nona. Sesudah jiwa kau wikomu selamat. Sekarang aku boleh berlalu dengan hati legat. Sehabis berkata begitu, bersama Yau Eipeng, ia melompati tembok. Tongtoan mengubar. Setibanya di luar, yang dapat dilihatnya hanya seng rembulan yang memancarkan sinar gilang-gemilang, tapi kedua gadis itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Tongtoan menghela nafas, ia ingat akan bantuan pengcoan Tianlie. Tanpa bantuan itu, jika ia dan si pengemis kusa sampai bergeberak, kowikownya dan Kim Sia Ie tentu juga akan binasa bersama-sama. Ia merasa menyesal, bahwa si Nona pergi begitu terburu-buru dan dengan perasaan berat, ia segera menuju ke kamar Tong Sehoa dengan membawa obat. Tongtoan tidak mengetahui, bahwa pikiran penggo terlebih kusut daripada pikirannya. Semenjak berpisahan dengan Tong Keng Tian, entah kenapa, si Nona selalu merasa tidak gembira. Tadi, sesudah melihat gambar itu, hatinya jadi berdebar-debar. Sesaat, ia ingin segera menemui Keng Tian, di lain saat, ia kepengan mabur jauh, jauh sekali, supaya tidak bertemu muka pula dengan pemuda itu untuk selama-lamanya. Ia sendiri tidak mengetahui, apakah ia mencinta atau membenci pemuda tersebut, ia juga tidak mengerti, apa yang sedang dipikirkannya. Dan Pengcoan Tian Liye tentu saja tidak mengetahui, bahwa pada malam itu, pada detik-detik yang sama, Tong Keng Tian pun sedang memikiri dirinya pada malam itu, selagi Keng Tian dan C.E. Chiang Hei berjalan-jalan di luar rumah, di bawah sinar rembulan, ibu si Nona mendadak datang untuk memberitahukan hal dilukakannya Tong Sehoa oleh si pengemis kusa yang berkawan dua wanita cantik bagaikan bidadari. Mendengar itu, Keng Tian terkejut. Ia menduga, bahwa dua wanita cantik bagaikan bidadari itu tentu bukan lain daripada Penggo dan Dayangnya. Sebenarnya ia tak mau percaya cerita itu, akan tetapi, sesudah mendengar lukisan romen dan kera-kera kedua wanita tersebut, mau tidak mau, ia harus percaya juga. Melihat paras pemuda itu yang sangat guram, Yoliu Cheng menduga, bahwa Keng Tian merasa jengkel karena mendengar munculnya pengemis itu. Dalam satu dua hari ini, lebih baik kita menyingkir dulu, katanya. Sesudah kasmi buh baru kita melawan pengemis itu, mendengar Seng ibu tidak setuju mereka berjalan-jalan di luar, sembari menyongkan mulut, Chiang Hei berkata, Pong Koko baru saja sembuh, ia perlu banyak berjalan-jalan untuk menghibur hatinya. Mana ia tahan disekap di dalam rumah melihat lagak si Nona, Keng Tian jadi tertawa. Mengingat dengan kera apa selama belasan hari Nona itu sudah merawatnya, Keng Tian merasa sangat berterima kasih dan lantas saja ia berkata, sebenarnya, kita memang tidak perlu begitu berkhawatir. Meskipun aku belum sembuh betul, tapi jika bertemu dengan pengemis kursa itu, belum tentu ia dapat melukakan diriku lagi, Chiang Hei ee girang. Tong Koko, katanya. Apakah kau sudah mempunyai akal untuk merobohkan padanya senjata pengemis kursa itu yang paling mulia hai adalah senjata rahasianya yang disemburkan dari mulutnya, Keng Tian menerangkan. Tapi senjata itu hanya dapat menyerang dari jarak dekat. Tian San Sin Bongku dapat merobohkan musuh yang berada dalam jarak lebih dari enam tombak jauhnya. Jika sekarang aku harus menghadapi ia, aku dapat menggunakan Sin Bong untuk menahan majunya, Yoli Ucheng mesem dan segera berkata, jika kau sudah mempunyai pegangan, boleh kau berjalan-jalan terus bersama Chiang Hei ee. Aku tidak menghalang-halangi lagi, melihat tingkah laku kedua orang muda itu yang kelihatannya rapat sekali, Yoli Ucheng, yang di dalam hatinya mempunyai maksud tertentu, jadi merasa girang sekali. Rumah keluarga Chi Ee berdiri membelakangi gunung, sedang di pekarangan depan yang cukup luas, ditanami pohon-pohon bunga yang waktu itu sedang mekarnya. Jalan-jalan di bawah sinar Seng Putri Malam, dengan segala pemandangannya yang sangat indah dan bau-bauan bunga yang harum semerbat, benar-benar seperti juga berada di dalam surga. Lama, lama sekali, tanpa berkata-kata, mereka keluar masuk di antara pohon-pohon kembang. Tongkoko, kau lagi memikirkan apa tanya si Nona? Tidak apa-apa, jawabnya. Chiang Hei ee tertawa geli. Aku tahu, katanya kau tentu ingin bertemu dengan kedua wanita itu yang katanya cantik seperti bidadari. Benarkah Chiang Hei ee sebenarnya hanya berbicara guyon-guyon, tapi di luar dugaan, Keng Tian menundukan kepalanya dan menghela nafas panjang. Benar, sahutnya. Aku sedang memikirkan mereka si Nona terkejut. Tongkoko, apakah kau benar-benar kenal dengan mereka? Tanyanya. Kenal, jawab Keng Tian. Mereka adalah sahabat-sahabatku, tapi, kenapa mereka tidak berjalan bersama-sama kau? Sebaliknya justru berkawan pengemis kusa itu yang dibenci orang tanya Chiang Hei ee pula. Aku justru ingin mencari mereka untuk menanyakan sebab-sebabnya, jawab Keng Tian. Paras muka Chiang Hei ee lantas saja berubah guram. Aku tak ingin menemui pengemis kusa itu, katanya. Siapa menyuruh kau menemui ia, kata Keng Tian. Tapi aku ingin sekali bertemu dengan kedua Cie-Cie itu yang cantik bagaikan bidadari, kata si Nona. Kenapa tanya Keng Tian? Orang yang kau sukai, tentu juga aku sukai, jawabnya. Bolehkah aku turut kau menemui kedua Cie-Cie itu aku sendiri tak tahu, apakah mereka sudi menemui diriku, kata Keng Tian. Kenapa begitu tanya Chiang Hei ee dengan suara heran? Bukankah mereka itu sahabat-sahabatmu Keng Tian menghala nafas panjang dan kemudian berkata dengan suara perlahan, Hei Moai, usiamu masih terlalu muda, sehingga biarpun aku memberi penjelasan, kau tidak akan mengerti, tapi usiamu tidak berbeda banyak dengan usiaku, kata si Nona yang merasa agak kurang senang dikatakan belum mengerti urusan. Ia berdiam beberapa saat, kemudian berkata pula, dulu, waktu aku baru saja mengerti urusan, aku sudah ingin bertemu denganmu. Apakah kau tahu Keng Tian tertawa? Waktu itu bagaimana kau tahu, bahwa di dalam dunia ini ada seorang yang bernama Tong Keng Tian tanyanya? Sedari aku mulai mengerti urusan, ibu sudah membicarakan hal dirimu, jawab Chiang Hei Aku tak percaya, kata Keng Tian. Ibumu sendiri baru mengenal aku kira-kira setengah bulan lamanya, ibuku sering-sering membicarakan hal ayahmu dengan aku, Sinona menerangkan. Ia sering menceritakan rupa-rupa kejadian-kejadian menarik di waktu mereka masih belajar silat bersama-sama. Dalam beberapa tahun ini, ibu sering mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Tian San guna menyambangi kalian. Kata ibu, ayahmu pendiam, kadang-kadang suka marah-marah terhadapnya. Hektometer. Dalam hal ini, kau agaknya berbeda dengan ayahmu. Sering-sering ibu berkata begini, Heji Yee, kau sangat mirip dengan aku. Tong Peh Peh juga tentu sudah mempunyai anak. Tak tahu, apakah anaknya juga seperti ia atau tidak. Itulah sebabnya, mengapa sedari kecil aku sering menanya diriku sendiri, macam apakah Tong Koko ini biarpun aku belum pernah bertemu dengan kau, malah tidak mengetahui apakah di dunia ada seorang yang seperti kau, tapi sering sekali aku membayang-bayangkan bagaimana kira-kira rupamu sebagai putra Tong Peh Peh. Dan sesudah benar-benar bertemu, ternyata rupa dan kera caramu sungguh tiada beda dengan apa yang telah kulihat dalam bayangan hayalku sekian lama. Hati kengtian jadi bergoncang. Didengar dari perkataan Chiang Hei Hei, ternyata ibunya menganggap payah seolah-olah seorang anggauta keluarganya sendiri, katanya di dalam hati. Tapi kenapa ayah jarang sekali menyebutkan namanya Tong Koko, apalagi yang kau pikirkan tanya pula si nona demi melihat kengtian termenung. Aku terharu, kau benar-benar seperti adikku sendiri, jawabnya. Apakah benar kau suka padaku menegas si nona dengan suara girang dan dengan sikap sebagai bocah yang baru mendapat kembang gula? Tentu saja, sahut kengtian sembelari tertawa. Aku melihat seperti seekor burung pekleng niau. Saban-saban hatiku pepat, suara dan lagak-lagakmu selalu dapat menghilangkan kejengkelanku itu, ya, aku pun merasa senang bergaul denganmu, kata si nona. Demikianlah, kedua orang muda itu, yang dalam pergaulannya bebas dari segala pikiran menyeleweng, bercakap-cakap dengan gembira dan tanpa merasa mereka berjalan sembelari bergan dengan tangan. Sekonyong-konyong selagi berjalan di bawah pohon-pohon bunga yang diterangi sinar seng rembulan, kengtian teringat, bahwa pengcoan Tian Liep pun sangat gemar akan kembang-kembang. Ia membayangkan, bagaimana beruntungnya, jika ia dapat berjalan-jalan bersama penggol di waktu itu dan dalam suasana yang begitu pula. Ia mengangkat kepalanya dan, tiba-tiba di sebelah jauh, di antara cabang-cabang yang penuh bunga, ia melihat wajah seorang wanita muda. Kedua mata wanita itu, yang tajam luar biasa dan dingin bagaikan es, sedang mengawasi ia. Sesaat itu, seluruh tubuh kengtian seolah-olah terkena arus listrik. Ia gemetar, sembari mengeluarkan teriakan, ia meloncat ke depan. Tongkoko! Ada apa seru Chiang Hei-e? Apakah manusia menyebalkan itu? Ia berteriak begitu karena menduga, bahwa si pengemis kusa menyatroni pula. Tapi, setelah memperhatikan, ia melihat seorang wanita yang parasnya cantik luar biasa. Ia jadi kesima dan terpaku. Penggo kengtian berteriak. Wanita itu, yang memang bukan lain daripada kui penggo, menatap wajah kengtia dengan sorot metu dingin, sedih dan gusar bercampur menjadi satu. Tanpa merasa, Chiang Hei-e bergidik. Di lain saat, penggo memutarkan badannya dan dengan sekali berkelebat, ia menghilang dari pemandangan. Penggo! Kui Chiye-chiye! Kui Chiye-chiye berteriak kengtia dengan suara menyayatkan hati, sembari mengubar. Kasehan, ia mengubar dengan mengerahkan seantro tenaganya yang belum pulih kembali. Baru tiba di suatu tanjakan, ia kesandung dan roboh terguling. Beberapa saat kemudian, Chiang Hei-chiye tiba dengan napas tersengal-sengal. Dengan terkejut, ia membangunkan pemuda itu. Apakah kau terluka tanyanya? Kengtian tidak menjawab, la menggelendot pada tubuh Chiang Hei-chiye, kedua matanya mencilak, mukanya pucat bagaikan mayat. Seolah-olah kehilangan semangat. Tongkoko. Tongkoko, kenapa kau tanya Chiang Hei-chiye dengan suara bingung? Sesudah lewat beberapa saat, baru Kengtian dapat membuka mulut, dia. Dia sudah pergi siapa? Dia tanya Chiang Hei-chiye. Pengcoan Tianlie, yang barusan kita bicarakan, sahutnya. Ah! Kenapa ia tak mau bicara dengan ku Chiang Hei-chiye yang otaknya masih sederhana, merasa tidak mengerti, la tidak mengerti, kenapa, jika toh pengcoan Tianlie, sahabat Kengtian, ia sudah bersikap begitu. Kengtian menghala nafas berulang-ulang, seperti juga melupakan, bahwa di sampingnya masih ada seorang wanita lain, sehingga Chiang Hei-chiye mengeluh, ia merasa kasihan, berbareng mendengkol. Lama mereka tidak mengucapkan sepatah kata. Tongkoko, kata Chiang Hei-chiye akhirnya. Mari kita pulang. Ah! Aku tak nyana, di dalam dunia ada wanita yang begitu cantik tak usah dikatakan lagi, bahwa pengcoan Tianlie mabur karena menyaksikan Kengtian berjalan-jalan dan bercakap-cakap secara hangat dengan seorang wanita muda, dengan bergan dengan tangan. Dan selain itu, paras muka wanita tersebut benar-benar sama dengan gambar yang ia dapat dari Kim Chiye dengan hati hancur, ia kabur, tanpa memperdulikan lagi teriakan-teriakan Kengtian. Dalam sekejap saja ia sudah lari belasan li dan tiba di tepi sebuah sungai kecil, di kaki gunung, di mana Yeoepeng sedang menunggu. Melihat majikannya kembali seorang diri dengan gerak-gerik seperti lingelung, Yeoepeng menjadi kaget dan menanya, kenapa siyao kongcuk kembali sendirian dia, dia, kata si nona, terputus-putus, fa menengok dan memandang pemandangan malam yang indah, tapi tak kelihatan bayang-bayangan Kengtian. Ia menjadi lebih-lebih mendongkol karena dalam anggapannya, Kengtian tidak bersungguh hati dan teriakannya hanya keluar dari hati palsu. Ia tentu saja tidak mengetahui bahwa pemuda itu telah roboh di tengah jalan karena kehabisan tenaga. Dia, dia tak akan datang, jawabnya sesenggukan. Kau sudah bertemu dan dia tak mau bersama-sama kau lagi tanya Yeoepeng dengan hati mencelos. Pengcoan Tian Liyai merasakan hatinya seperti ditusuk-tusuk. Ia menundukkan kepalanya dan air matanya mengucur deras. Ia teringat bagaimana pertama kali Tong Kengtian naik ke Kraton S. Ia teringat bagaimana mereka bertanding pedang dan segala sesuatu mengenai tuilian di dalam taman, laingat akan semua kejadian itu yang tak akan bisa dilupakan olehnya. Mendadak, ia mendengar suara tertawa yang nyaring. Ia menoleh ke arah suara itu dan di lain saat, sambil menenteng tongkat besi, kelihatan Kim Sia Ie meloncat keluar dari antara pohon-pohon yang rindang daunnya. Pemuda itu sekarang mengenakan pakaian sastrawan mirip dengan Tong Kengtian, akan tetapi, dengan menenteng tongkat dan meloncat-loncat seperti bocah nakal, ia jadi kelihatan lucu dan tidak sesuai dengan pakaiannya. Kenapa kau tertawa bentak si Nona, mendongkol. Mentertawakan kau jawabnya, sembari tertawa ahahahihi. Dalam keadaan biasa, Pengcoan Tian Lie tentu sudah menghunus pedangnya. Tapi sekarang, dalam kesedihannya, ia tidak memperdulikan lagi segala ajakan. Bukankah kau ingin sekali menemui ia tanya Kim Sia Ie? Sesudah bertemu, kenapa kau jadi berbalik sedih? Apakah itu tidak lucu jangan mencampuri urusan orang lain penggau membentak pula? Jika aku tak datang, kau tentu akan terus termenung-menung di sini, kata lagi Kim Sia Ie sembari nyengir. Hayolah! Lebih baik menangis lebih siang daripada terlambat. Nangislah biar puas. Sesudah puas, kau akan merasa lega, mendengar itu, air mata penggau justru jadi berhenti. Si pengemisku selagi-lagi tertawa hahahihi. Bagaimana gambar pemberianku itu tanyanya? Bukankah bagus sekali Brett dengan gusar si nona merobek kertas bergambar itu? Kim Sia Ie menepuk-nepuk tangan. Bagus! Bagus! Sesudah gambar itu dirobek, hatimu tentu menjadi enteng katanya. Kata-kata Kim Sia Ie yang mengandung sindiran, dimengerti jelas oleh Yeo Ie Peng. Tapi penggau sendiri yang sedang terbenam dalam kedukaan hebat, sebaliknya merasa perkataan itu ada juga benarnya. Ia menganggap bahwa memang terlebih baik jika ia mencoret segala apa yang sudah lewat dan menuntut penghidupan baru dengan hati enteng. Siaw Kong Chu, mari kita berangkat, kata Yeo Ie Peng. Benar, memang lebih baik kalian kembali ke keraton S. kata Kim Sia Ie. Pengcoan Tian Liye terkejut. Bagaimana dia mengetahui asal usul kutanyanya di dalam hati? Mendadak pemuda itu menghela nafas panjang dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa di dalam dunia hanya terdapat beberapa gelintir manusia baik-baik lebih baik berkawan dengan binatang daripada hidup bersama-sama manusia Apakah sekarang kau percaya si Nona tidak menjawab ia berdiri bengong bagaikan patung Aku juga sudah merasa sebal hidup dalam dunia ini kata pula pemuda itu Keraton esmu adalah seperti surga dalam dunia sungguh sayang kau sudah meninggalkan surga itu lebih baik kita pulang bersama-sama pinjamkanlah kepadaku suatu pojokan dari keratonmu supaya aku bisa hidup secara tenteram kau ini benar-benar manusia yang tak tahu diri bentak yang sudah tak dapat menahan sabar lagi Apakah kau mengira siau kong cu sudi mengijankan keratonnya dinodakan oleh seorang penderita kustam kakim siaia lantas saja berubah pucat kemudian ia mengeluarkan suara tertawa menyeramkan ia mengangkat tongkatnya seperti hendak menyerang yo eh pengcepat cepat menghunus hankong kiamnya dan loncat ke belakang majikannya penggau mendongak mengawasi rembulan dan berkata dengan suara tawar kau pergilah aku pulang atau tidak adalah urusanku sendiri tak usah kau mencampuri urusan orang lain kau sudah mengeluarkan perkataan tidak pantas tapi aku juga tidak mau meladani kau kim siaia mengawasi lagaknya seperti bola karet yang kempes kehabisan angin perlahan-lahan ia menurunkan tongkatnya dan berkata baiklah dengan memandang kau aku pun tidak mau meladani budak kecilmu mendadak ia tertawa keras dan berkata dengan suaranya ring sebenar-benarnya kita berdua adalah manusia-manusia yang telah disiasiakan oleh dunia menurut pantas kita harus saling mengasehani tapi kau sebaliknya memandang aku sebagai lawan sungguh tak pantas jika di belakang hari kau bisa mendusin beritahukanlah kepada aku ia memutarkan badan dan terus berlalu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan penggauh masih terus berdiri bengong pengemis kusa itu seperti juga setan air kata Yeo E.Peng dengan suara gusar penggauh merasa heran dan lalu menanya apa menurut kata orang Han setan air paling jahat Yeo E.Peng menerangkan dia mati di dalam air dan menjadi setan sebagai setan tak hentinya ia mencari-cari pengganti begitu mengetahui ada orang yang sedang menderita ia lantas memancing-mancing dengan rupa-rupa akal busuk supaya orang itu membunuh diri dengan menyebur ke dalam air hektometer semua perkataannya itu hanya bertujuan supaya Xiao Kong Chu tak memperdulikan pula Tong Siang Kong dan rela mengikuti jejaknya apakah dengan begitu ia bukan seperti setan air mendengar penjelasan dayangnya tanpa merasa penggauh yang sedang bersedih jadi tertawa belum cukup setahun kau turun gunung lidahmu sudah begitu beracun katanya sembari mesem apa Xiao Kong Chu tak percaya perkataanku tanya Yeo E Peng paras muka pengcoan Tian Li segera berubah keren aku sendiri mempunyai pendirian tak usah kau banyak rowel katanya Yeo E Peng bungkam tak berani membuka suara lagi baiklah kata penggau dengan suara halus kita sekarang menuju ke sucoan barat sesudah bertemu dengan pehpehku baru kita pulang ke puncak es dan tak usah memperdulikan lagi segala urusan dunia Yeo E Peng menghela nafas tanpa berkata suatu apa ia mengikuti tindakan majikannya sekarang marilah kita menengok kengtian yang pulang ke rumah keluarga CE dengan dipimpin oleh Chi Yang He di tengah jalan pemuda itu menutup mulutnya sehingga si Nona jadi sangat berkhawatir sesudah kengtian mengunci kamar tidurnya Chi Yang He tidak berani masuk tidur dan terus berjalan mudar-mandir dengan tindakan perlahan di depan kamar pemuda itu sampai kurang lebih jam 4 pagi di dalam kamar kengtian tidak terdengar suara apa-apa ketika itu Chi Yang He sudah merasakan betapa dinginnya hawa malam dan ia juga sudah merasa ngantuk sekali kakak tolol itu mungkin sudah tidur katanya di dalam hati selagi mau masuk ke dalam kamarnya mendadak ia melihat jendela kamar kengtian terpentang dan seorang yang mengenakan pakaian putih meloncat keluar buru-buru si Nona meloncat ke atas genteng sembelari berseru pongkoko kengtian merandek dan menengok jangan ribut katanya dengan suara perlahan jangan sampai ibumu bangun terima kasih banyak-banyak untuk pertolonganmu aku mempunyai urusan penting dan harus berangkat sekarang juga tak bisa tak boleh begitu berseru Chiang hee tapi kengtian sudah mengejot badan dan dengan beberapa loncatan ia sudah melompati tembok pekarangan ibu teriak si Nona lekas keluar tongkoko mabur suami istri C.E. Sakyu yang tidur di kamar sebelah barat lantas saja bangun sedang kengtian sendiri setelah mendengar teriakan Chiang hee lantas saja berlari lebih cepat Chiang hee jadi bingung tanpa menunggu orang tuanya ia segera mengubar meskipun baru sembuh ilmu mengentengkan badan kengtian masih lebih hunggul daripada Chiang hee sesudah mengubar beberapa lama jarak antara mereka menjadi semakin lebar tongkoko apakah benar-benar kau mau pergi juga secara begini seru Nona C.E. dengan suara sedih mendengar seruan itu hati kengtian dan dengan terpaksa ia menghentikan tindakannya ia berpaling seraya berkata hee di lain tahun jika kalian pergi ke Tian San kita masih mempunyai kesempatan untuk bertemu pula aku mempunyai suatu urusan yang sangat penting dan mesti segera berangkat aku mohon kau jangan mengantar terlebih jauh sehabis berkata begitu lantas saja ia berlari secepat cepatnya supaya tak mendengar pula teriakan si Nona sesudah kabur belasan li barulah kengtian membuang napas dan berlari lebih perlahan mengingat kerecaranya yang kurang pantas terhadap keluarga CE hatinya sungguh merasa tidak enak untuk menyusul pengcoan Tian li ia pergi tanpa pamitan dan hanya meninggalkan sepucuk surat ia merasa sangat malu terhadap Yoli Ucheng dan butirinya yang sudah melepaskan budi begitu besar terhadapnya kengtian telah menduga tepat bahwa penggau akan pergi ke sucoan barat untuk menemui pamannya akan tetapi ketika ia menanya-nanya di sepanjang jalan tak ada seorang pun yang mengatakan pernah bertemu dengan penggau dan Yoi Peng sesudah berjalan setian hari tibalah ia di wilayah gunung Palongsan di sebelah barat provinsi sucoan jika orang terus berjalan ke arah selatan ia akan tiba di daerah gunung Gobisan walaupun Palongsan tidak sampai seberbahaya Ciak Jiesan tapi jalannya yang legat legat bagaikan ular dan terlebih panjang daripada Ciak Jiesan malah di puncak puncaknya yang berundak undak masih terdapat jalan yang berputar putar ke atas seperti rumah Kong sering sekali puncak di sebelah depan kelihatannya dekat tapi sesudah didekati ternyata masih jauh sekali Keng Tian adalah seorang yang mempunyai ilmu silat yang tinggi dan berpengalaman luas dalam perjalanan di gunung tapi toh dalam sehari paling banyak ia bisa berjalan 100 li lebih dalam jarak lurus untung juga daerah pegunungan di sucoan mempunyai pemandangan yang sangat indah sebagaimana diketahui gunung Gobisan tersohor sebagai keindahan istimewa di kolong langit dari Palong San semakin ke selatan pemandangan alam semakin indah permai sehingga seorang pelancong dapat berjalan tanpa merasa jemuh di gunung itu sangat sedikit jumlah penduduknya sehingga sering-sering seorang pelancong tidak bisa mendapat tempat bermalam malam itu Keng Tian tak menemukan rumah orang dan ia sudah bersiap-siap untuk mengasoh di salah sebuah gua tiba-tiba dari sebelah timur seng rembulan memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang dan seluruh gunung seperti juga sedang mandi dalam laut peperak kegembiraannya terbangun dan ia segera mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanannya selagi enak berjalan di sebelah depan mendadak muncul suatu pemandangan luar biasa yaitu sekelompok batu-batu raksasa yang seolah-olah hutan batu setiap batu yang tingginya paling banyak dua atau tiga puluh tombak mempunyai bentuk-bentuk aneh dan indah luar biasa ada yang berbentuk harimau singa beruang atau macan tutul Tongkeng Tian adalah seorang yang sudah biasa menjelajah gunung-gunung besar di daerah utara barat akan tetapi melihat keangkeran hutan batu itu tak urung ia merasa kagum dan heran dari jauh hutan batu itu seakan-akan merupakan sekosel yang menedengi sinar rembulan akan tetapi setelah didekati keng Tian menemukan suatu pintu gua terbuat daripada dua batu raksasa yang menempel satu pada yang lain pintu itu yang ditembusi sinar rembulan hanya dapat dilewati seorang sedang di dalamnya terdengar suara mengalirnya air dengan perasaan heran keng Tian masuk ke dalam pintu itu di balik pintu tersebut ia melihat sebidang tanah kosong yang penuh dengan pohon pohon kembang dan di sekitarnya terdapat pula batu-batu raksasa dengan pintu-pintu yang beraneka bentuknya keng Tian memilih sebuah terowongan yang paling besar dan merangkak masuk ke dalamnya semakin lama ia masuk semakin dalam dan selagi enak merangkak lapat-lapat kupingnya menangkap suara manusia bukan main herannya keng Tian ia merangkak terus keluar dari terowongan dan kemudian dengan menggunakan ilmu pehong keng ilmu cicak ia merayap naik ke atas sebuah batu raksasa yang tingginya kira-kira 20 tombak dari atas batu tersebut keng Tian memandang ke sebelah bawah ia terkesiap berbareng heran di sebelah bawah terdapat sebidang tanah kosong yang merupakan satu selat gunung di mana berdiri pula sejumlah besar batu-batu yang lebih kecil paling tinggi hanya 5-6 tombak batu-batu itu menjulang ke atas dan dilihat dari kedudukannya mereka merupakan suatu tin barisan dalam barisan batu itu terlihat dua orang seorang lelaki dan seorang perempuan yang sedang berputar-putar seperti juga tengah mencari jalan keluar jarak antara mereka dan pintu hidup tersebut sangat dekat tapi sesudah berputar-putar mereka tetap tidak dapat keluar tongkeng tian adalah seorang yang berpengetahuan luas bukan saja tinggi ilmu silatnya tapi ia juga mengenal ilmu patkua tin barisan patkua ketika itu dari sebelah atas ia memandang ke bawah dan tidak lama kemudian ia sudah mengetahui bahwa hutan batu itu yang muncul di atas bumi secara wajar mempunyai kedudukan seperti patin atau susunan cukat buah cukat liang panglima besar kerajaan hon pada jaman semkok barisan batu itu mempunyai delapan pintu dan seorang yang sudah masuk tak akan bisa keluar lagi jika ia tidak dapat mencari pintu hidup kedua orang itu mempunyai ilmu silat yang tidak rendah berulang kali mereka meloncat setombak lebih dan memeluk salah sebuah pilar batu akan tetapi oleh karena licinnya pilar tersebut mereka selalu tidak berhasil memanjat ke atas dua kali secara kebetulan mereka berhasil mendekati pintu hidup tapi dua-dua kalinya mereka dipukul mundur dengan timpukan batu yang tepat sekali kengtian kaget ia menduga bahwa dalam hutan batu itu mesti bersembunyi seorang yang berkepandaian tinggi lelaki dan perempuan itu agaknya juga sudah mempunyai dugaan yang sama memang tidak pantas sekali boampoe orang yang tingkatannya lebih rendah sembarangan masuk di sini seru yang lelaki aku mohon majikan dari tempat ini sudi memaafkan kengtian terkejut karena suara itu agaknya tidak asing baginya selagi mengingat-ingat mendadak terdengar teriakan ayah yang nyaring seperti suara anak tanggung kengtian jadi semakin heran sekonyong-konyong dari belakang segundukan batu yang terletak beberapa tombak jauhnya dari tin itu muncul seorang anak tanggung yang berusia kira-kira 15 tahun apa siyao lo osu seru anak itu benar aku siyao cenghong sahut orang laki-laki itu dengan suara kegirangan apakah kau kenglem bukan main tercengangnya kengtian di tibet ia pernah bertemu sekali dengan siyao cenghong waktu itu siyao cenghong berbadan kurus kering mukanya pucat kuning dan sikapnya seperti seorang sastrawan tua tapi sekarang walaupun tak dapat dilihat tegas tapi dengan bantuan sinar rembulan kengtian melihat ia sebagai seorang yang bersemangat dan berparas angker sedang usianya seperti juga 10 tahun lebih muda daripada kira-kira setahun yang lampau tak heran jika tadi aku tidak di dalam hatinya ia tentu saja tidak mengetahui bahwa perubahan itu sudah terjadi karena siyao cenghong sudah makan buah yutam sian hoa hadiah tia kue sian sembari berlompat lompatan dan tertawa-tawa di depan barisan batu itu keng lem berkata ah benar-benar siyao lo su jika kau tidak bersuara lebih dulu aku tentu tidak berani memanggil kenapa kau tidak bongkok lagi kerut-kerutan di atas mukamu juga tidak kelihatan lagi haha siapanya itu apa siyao su nyo beruntung benar kau keng lem harus memberi selamat dengan secangkir arak eh siyao su nyo apa siyao lo su pernah menyebutkan namaku si keng lem demikianlah keng lem yang sekali berbicara lantas saja seperti petasan di sulut wanita itu tertawa seraya masakan ia tak pernah menyebutkan nama besar keng lem yang kesohor bukankah kau menjadi kacung tan kong cu yang paling suka berbicara lagi-lagi keng tian merasa heran dari mana kacung tian oe ini belajar silap dilihat dari gerak gerakannya ilmu anak itu berbeda dengan ilmu tian oe eh kata siyao cheng hong sekarang jangan membicarakan yang tak penting keng lem dengan suara jengkel kenapa tidak bisa tanya pula siyao cheng hong apakah kak sendiri tidak mengerti seluk beluk barisan ini yang sangat aneh keng lem balas menanya kenapa tadi kau menimpuk dengan batu tanya lagi siyao cheng hong aku tak tahu yang ditimpuk adalah kau sahutnya oh kalau lain orang kau rasa boleh menimpuk sembarangan tanya siyao masih begitu nakal ada orang yang menyuruh aku berbuat begitu anak itu menerangkan siapa tanya siyao cheng hong guruku jawabnya eh salah tua bangka itu yang memaksa aku mengangkat ia sebagai guruku tua bangka siapa tanya siyao cheng hong sudah berapa lama kau belajar silat mana tian o e ia memperlakukankah sebagai saudara sendiri kenapa kau mabur dengan diam diam dan mengangkat orang lain sebagai gurumu sudah berapa lama kau kabur siapa kata aku mabur diam teriak keng lem dusta besar jika dikatakan aku kesudian mengangkat orang lain sebagai guru kong cu yang menyuruh aku kau tak tahu suatu apa kenapa sudah mengatakan yang tidak tidak wanita itu tertawa dan berkata dia tidak sabaran kau pun begitu juga ceng hong kau harus menanya satu demi satu jika kau majukan pertanyaan seperti hujan mana bisa mendapat jawaban beres benar kata siao ceng hong sembelari mesem aku melupakan adat keng lem yang seperti api baiklah sekarang pertanyaan pertama kenapa tan kong menuruh kau pergi ke lain tempat tan kong kata keng lem bukan lo ya majikan tua yang menyuruh aku mengantarkan sepucuk surat kepada chiu tai jin surat apa tentu saja ia tidak memberitahukan ha tapi aku tahu chiu tai jin adalah besannya aku mendapat tahu dari seorang budak perempuan chai hang namanya dialah yang memberitahukan kepada aku aku malah tahu apa yang ditulis eh siau lo su apakah kau tahu kenapa aku diberi nama keng lem lo ya memberikan nama itu kepadaku lantaran ia selalu ingat akan kampung kelahirannya di daerah kanglam aku sendiri merasa betah hidup di tibet tapi lo ya sangat tidak betah ia selalu ingin pulang ke kampung suatu malam aku telah mencuri mendengarkan pembicaraan antara lo ya dan kong cu lo ya mengatakan bahwa dengan menjadi utusan istimewa untuk menyambut gu cimas ia sudah berjasa besar tapi sungguh sayang ho tai jin hong kong an tak sudi membantu ia sebaliknya dia malah memerintahkan lo ya kembali ke sakya untuk menjabat pulapangkat soan wiesu oleh sebab itu lo ya segera mengambil keputusan untuk menulis surat kepada besannya dengan pengharapan ciu tai jin suka memberitahukan hong siang kaisar tentang jasa jasanya dan memohon agar hong siang sudi membebaskan ia tapi kata lo ya perjalanan begitu jauh siapa yang dapat dipercayakan membawa surat itu ha sia lo su coba tebak siapa yang dipujikan oleh sia ya majikan muda bukan lain daripada aku sendiri kata sia ya orang yang paling tepat adalah kang lem nah lihatlah semua orang mengatakan aku rewel banyak mulut tak mampu bekerja tapi sia ya sia ya memandang tinggi padaku maka itu jika tadi aku mengatakan bahwa aku disuruh oleh sia ya aku pun tidak bicara salah begitulah keterangan kang lem yang panjang lebar dan banyak bumbunya mendengar itu keng tian pun merasa geli dan berkata di dalam hatinya tak salah jika orang mengatakan kang lem suka benar bicara sia cheng hang tertawa terbahak bahak sia ya sungguh memandang tinggi dirimu sehingga ia sudah menurunkan ilmu silat kepadamu katanya bukankah begitu benar tepat sekali dugaanmu jawabnya pada musim semi tahun yang lalu sesudah beberapa pencuri kuda itu membakar kantoran dan sesudah kau kabur baru aku mengetahui bahwa sia lo osu mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi dan bahwa kongcu pun memiliki ilmu yang tidak rendah waktu itu aku sudah lantas memohon supaya kongcu sudi menurunkan ilmunya kepadaku tapi oleh karena ingin menghindari kawin paksaan dan juga ingin mengantar kau maka kongcu tidak dapat meluluskan permintaanku belakangan sesudah kembali dari lasa baru ia mengajarkan aku beberapa macam ilmu silat yang kasar siao lo osu coba kau pikir jika aku tak mempunyai bekal bagaimana kongcu mau memujikan diriku untuk membawa surat yang begitu penting jika kau tahu pentingnya surat itu kenapa juga kau main lambat-lambatan disini tanya siao ceng hang lagi sembari menahan tertawa dan kenapa kau membiarkan dirimu dijadikan murid tua bangka itu siapa mengatakan aku main lambat-lambatan disini teriak keng lem dengan suara mendengkol pengalaman ku tiada bedanya dengan kau siao lo osu aku lewat disini hatiku heran aku masuk untuk melihat-lihat dan kau tahu seperti kau begitu masuk aku tak bisa keluar muka siao ceng hang jadi berubah merah baiklah katanya aku tidak mempersalahkan kau tapi kemudian bagaimana kau dapat keluar lama juga aku terkurung dalam barisan ini keng lem menerangkan aku jalan terputar-putar perutku lapar dan aku mencaci maki sekeras-kerasnya ha baru aku memaki sudah ada yang datang apakah tua bangka itu tanya siao ceng hong tak salah sahutnya selagi aku enak memaki dengan sekali berkelebat si tua yang mengenakan jubah pertapaan kuning sudah berdiri di hadapanku tak tahu dari mana datangnya katanya hei anak muda kalau kau mau menjadi muridku aku akan mengeluarkan kau dari tempat ini dan kau lantas menerima tawaran itu tanya siao ceng hong menolak pun tak ada gunanya jawab si kacung sehari suntuk aku sudah terkurung dalam barisan batu ini lebih lama daripada kau apakah boleh tak usah makan biarpun hatiku tak kesudian mulutku lantas saja menyanggupi situa tertawa girang dengan menuntun tanganku ia berjalan bulak balik dan entah bagaimana tahu-tahu aku sudah berada di luar kataku maaf lo ciam po jika kau memerlukan murid carilah saja yang lain aku sendiri perlu buru-buru meneruskan perjalanan tua bangka itu lantas saja berkata anak kecil kau sungguh tak tahu diri lain orang memohon-mohon berlutut di hadapanku tiga hari tiga malam belum tentu aku sudi mengambil dia sebagai murid apakah kau tahu kenapa aku mau menerimakah sebagai murid aku sudah bersumpah bahwa sebelum mati aku akan mengambil seorang murid untuk mewarisi seantara kepandaianku tapi aku pun tak sudi keluar dari selat ini aku menunggu sampai orang datang asal dia belum berusia 18 tahun aku akan mengambilnya sebagai murid bukankah kau beruntung sekali aku lantas menjawab bahwa aku tak sudi menerima keberuntungan itu lalu memutarkan badan untuk berjalan pergi si tua bangka lantas saja berkata sembari tertawa biarpun mempunyai kepandaian seratus kali lipat lebih tinggi kau tak akan bisa kabur cobalah aku tak meladani dan berjalan terus mendadak kedua dengkulku kesemutan dan di luar keinginanku aku jungkir balik tiga kali sampai berhadapan pula dengan si tua bangka begitu berhenti jumpalitan rasa kesemutan di dengkulku lantas saja menjadi hilang si tua berkata lagi bocah jika kau mabur untuk kedua kalinya seluruh badanmu akan kegatalan dan kesakitan tiga hari tiga malam lamanya kalau kau berani mabur untuk ketiga kali akan kumampuskan kau suaranya tenang agaknya jiwa manusia seperti jiwa kacoa di matanya sorot matanya sungguh hebat aku menjadi ketakutan aku memberitahukan kepadanya bahwa si ayahku menyuruh aku mengantarkan surat ia tidak meladani dan kukuh pada kemauannya demikianlah aku tak dapat berbuat lain daripada menerima nasib menjadi muridnya sudah berapa lama kau mengikuti dia tanya si yau ceng hong baru tujuh hari jawab kang lem sesudah menekuk jerijinya busta lagi-lagi kau membohong membentak si yau ceng hong lagi kapan aku berdusta tanya kang lem dengan suara keras tujuh hari si yau ceng hong menegaskan dengan suara tidak percaya dalam tujuh hari bagaimana kau mampu mempelajari ilmu menimpuk jalan darah ah seru kang lem apakah itu ilmu menimpuk jalan darah dengan senjata rahasia tadinya aku menduga ia hanya mengajarkan permainan anak-anak belaka kengtian tercengang tercengang